Sayap-sayap yang terkembang jilid sembilan. Jati Wulung yang berbaring di sebelah puguh pun telah bangkit pula. Ditengadahkannya tangannya yang terjulur keluar gubuk terbuka itu. Katanya, hujan memang sudah berhenti. Nah, apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Kita jauhi tempat ini sebelum ada orang yang melihat sosok-sosok mayat itu, jawab Sambiwe Wulung. Jati Wulung mengangguk. Karena itu, maka disentuhnya puguh yang masih tertidur nyenyak. Puguh pun segera terbangun. Sambil mengusap matanya, ia pun bangkit. Apakah hujan sudah berhenti bertanya anak muda itu? Ya, hujan memang sudah berhenti, jawab Jati Wulung. Lalu, apakah kita akan melanjutkan perjalanan? Bertanya puguh itu pula. Marilah, desis Sambiwulung, kita jauhi tempat ini. Demikianlah, maka mereka bertiga pun segera melanjutkan perjalanan. Kesempatan tidur yang tidak terlalu lama itu agaknya telah memberikan kekuatan pada tubuh puguh yang lemah, sehingga rasa-rasanya ia akan sanggup berjalan lagi sampai pagi. Ketika puguh menengadahkan wajahnya ke langit, maka dilihatnya bintang bagaikan menguat awan yang kelabu gelap. Satu-satu muncul dan mulai bercahaya. Sementara itu di cakrawalah mendung masih nampak bergantung rendah. Dan sekali-sekali kilat memancar dengan terangnya. Ketiga orang itu berjalan sambil berdiam diri. Namun seperti sudah berjanji, mereka berusaha untuk menghindari jalan-jalan yang menembus padukuhan. Jika di mulut-mulut jalan yang memasuki padukuhan itu terdapat regol dan gardu, maka mereka tentu akan mendapat seribu macam pertanyaan oleh para peronda. Karena itu, maka kadang-kadang mereka pun telah menyusuri jalan-jalan sempit dan bahkan tanggul-tanggul parit, pematang dan sidatan-sidatan setapak. Sedemikian jauh, Sambi Wulung dan Jati Wulung masih juga belum bertanya ke mana mereka sebenarnya akan pergi. Tetapi mereka lebih banyak mengikuti saja langkah-langkah puguh yang nampaknya dengan tidak sengaja telah memilih arah tertentu. Apalagi ketika pundaknya terluka cukup dalam. Meskipun setelah tertidur nyenyak beberapa saat, tubuhnya terasa lebih segar, tetapi luka itu masih juga mempengaruhi keadaan tubuhnya. Bahkan rasa-rasanya darahnya menjadi panas dan urat-uratnya melemah. Beberapa kali Sambi Wulung memang membubuhkan obat di luka puguh yang memang cukup dalam. Darahnya memang sudah pempat, tetapi pengaruh pada tubuhnya. Masih terasa sekali. Tubuhnya dengan cepat merasa letih dalam perjalanan yang lambat. Bahkan rasa-rasanya perasaannya kadang-kadang seperti melayang tanpa dapat dikendalikan. Seperti mimpi meskipun disadarinya. Apa yang terjadi dengan diriku, berkata puguh. Kau kenapa Sambi Wulung dan Jati Wulung menjadi cemas? Rasa-rasanya kesadaranku tidak utuh. Kadang-kadang aku merasa seperti mabuk tuak. Juga pening dan mual. Rasa-rasanya sulit untuk mengendalikan diri, berkata puguh. Tetapi kau masih sadar sepenuhnya, berkata Sambi Wulung. Usahakan agar kau tetap sadar dan tidak kehilangan penalaran. Kita akan menempuh perjalanan panjang. Puguh mengangguk. Karena itu, dengan sisa kesadarannya ia telah berjuang untuk tetap dalam kesadaran. Ia tidak mau pingsan atau seperti seorang yang mabuk. Lupa diri dan tidak tahu apa yang telah dilakukannya sendiri. Baiklah, berkata Sambi Wulung selanjutnya, jika demikian maka kau harus segera sampai ketujuanmu. Tetapi kau belum mengatakan, kita akan pergi kemana. Bagi kami berdua, kemanapun kami pergi tidak akan ada permasalahan. Tetapi bagi kau tentu lain. Puguh benar-benar merasa dirinya sulit untuk dikuasainya. Namun ia masih tetap sadar untuk tidak mengatakan sesuatu tentang tempat tinggalnya. Namun ia mengerti bahwa ia memang harus segera sampai ketujuan. Karena itu, maka Puguh hanya sekedar memilih arah. Dengan nada rendah ia berkata, kita menuju ke gantar. Gantar, Sambi Wulung mengulang. Ya, setelah sampai di gantar, maka aku harap aku sudah dapat melanjutkan perjalananku sendiri, berkata Puguh. Kenapa kau harus berjalan sendiri bertanya Jati Wulung? Kalian bukan keluarga kami. Karena itu, maka kalian tidak perlu mengetahui tempat tinggal kami. Para pengawalku itu pun tidak tahu banyak tentang tempat tinggalku yang sebenarnya, jawab Puguh. Aku tidak berkepentingan dengan tempat tinggalmu. Aku hanya akan mengantarkanmu sampai ke orang tuamu atau siapapun yang pantas menerimamu dalam keadaan seperti ini. Berkata Jati Wulung. Namun Puguh berkata, bukankah kau ingin menemui orang tuaku dan membicarakan tentang aku? Tentang anak-anak muda yang berada di tempat maksiat seperti itu? Sambi Wulung dan Jati Wulung menarik nafas dalam-dalam. Dengan ragu-ragu Sambi Wulung pun berkata, apakah kau berkeberatan jika aku berbicara dengan orang tuamu? Dengan wajah yang tegang Puguh menjawab, aku berkeberatan. Apakah orang tuamu tidak mengetahui, bahwakah sering berada di Song Lawa di musim-musim perjudian bertanya Jati Wulung? Puguh tidak segera menjawab. Tetapi kepalanya terasa semakin pening. Sekali-sekali dipijitnya keningnya sambil berdesis. Sambi Wulung dan Jati Wulung memandanginya dengan cemas. Bahkan Sambi Wulung kemudian berkata, kita berhenti sejenak. Nampaknya langit menjadi terang. Agaknya hujan tidak akan turun lagi. Mereka bertiga pun kemudian berhenti dan duduk di atas sebuah batu yang besar di pinggir sungai. Ternyata bahwa Puguh memang perlu beristirahat lagi. Aku haus sekali, berkata Puguh. Aku tidak tahu, apakah di sini ada semacam belik yang dapat diambil lahirnya, jawab Jati Wulung. Aku akan minum di sungai itu, berkata Puguh dengan suara bergetar. Tunggulah di sini. Aku akan melihatnya. Jika ada belik di sepanjang tetiannya, maka kau dapat minum. Jika tidak, agaknya kau perlu bertahan sejenak. Kita akan menelusuri sungai itu sampai menemukan sebuah belik kecil agar kau tidak minum air yang sudah menjadi kotor, berkata Jati Wulung. Puguh tidak menjawab. Tetapi Jati Wulunglah yang kemudian bangkit dan turun ke sungai. Beberapa langkah ia menelusuri tepian sungai itu untuk menemukan sebuah belik kecil yang airnya tentu lebih bersih dari air yang mengalir di batang sungai itu. Ternyata Jati Wulung menemukannya. Karena itu, maka ia pun dengan tergesa-gesa kembali ke tempat Puguh menunggu. Aku mendapatkan belik kecil itu di atas tebing berbatu padas, berkata Jati Wulung. Maka Sambi Wulung dan Jati Wulung pun kemudian telah membimbing Puguh turun ke tepian dan menelusuri sungai kecil tetapi berbatu-batu besar itu, sehingga akhirnya mereka sampai ke sebuah belik kecil. Jangan terlalu banyak minum, berkata Sambi Wulung memperingatkan. Puguh memang tidak minum terlalu banyak. Tetapi lehernya yang serasa kering itu menjadi segar. Kita berjalan terus, berkata Puguh tiba-tiba. Sambi Wulung dan Jati Wulung menangguk. Tetapi, Sambi Wulung sempat bertanya, apakah kau mengenal jalan ke gantar? Setidak-tidaknya arah perjalanan ke gantar, Puguh termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun menengadahkan wajahnya ke langit. Beberapa kelompok bintang memang nampak. Tetapi Puguh tidak menemukan bintang gubuk penceng yang ternyata masih tertutup mendung. Aku kehilangan arah, jawab Puguh. Tetapi kau lihat bayangan gunung itu desis Jati Wulung. Ya, tetapi kita berada di sebelah mana dari gunung itu? Apakah kita ada di sebelah barat, utara atau selatan? Kita memang bergerak ke barat mula-mula. Tetapi aku tidak yakin bahwa arah kita tidak bergeser, jawab Puguh. Kau cari bintang gubuk penceng Sambi Wulung menebak. Ya, jawab Puguh. Tetapi bintang itu agaknya masih tertutup mendung. Jika kita menemukan bintang itu, maka kita akan tahu arah selatan. Sedangkan bintang Wulung pun tidak nampak pula. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Ia pun mengerti bahwa bintang yang dapat menunjuk arah itu tidak kelihatan di langit yang sebagian masih tertutup mendung. Karena itu maka ketiga orang itu melangkah terus tanpa tahu ke arah mana mereka berjalan. Tetapi mereka memang hanya melangkah perlahan-lahan. Selain karena tubuh Puguh yang lemah, juga karena mereka masih harus memperhitungkan, agar mereka tidak berjalan ke arah yang semakin jauh dari tujuan. Beberapa saat kemudian, angin yang semilir seakan-akan telah mendorong mendung dari langit. Perlahan-lahan. Maka awan yang hitam ke bawah itu pun terhembus dan hanyut menjauh. Hih, tiba-tiba Puguh berseru, kau lihat bintang itu. Sambi Wulung dan Jati Wulung menengadahkan kepalanya. Mereka memang mulai melihat bintang gubuk penceng. Ternyata aku tidak bingung, berkata Puguh, aku mengenal arah dengan tepat. Jika aku menunggu bintang itu, aku hanya sekedar ingin meyakinkan bahwa arah yang aku ambil benar. Sambi Wulung berdesis, kita berada di sebelah barat gunung. Benar. Kita memang akan menuju ke sebelah barat. Gantar berada di arah barat, desis Puguh. Jika demikian kita akan melanjutkan perjalanan di arah ini, Guman Jati Wulung. Ya, tetapi kita sebaiknya tidak mengikuti arah sungai ini yang agar bergeser dari arah yang kita kehendaki, berkata Puguh. Ketiga orang itu pun kemudian telah mengambil arah yang tidak sejalan dengan arah sungai kecil itu meskipun tidak terlalu tajam. Namun mereka telah mengambil arah barat sepenuhnya. Perlahan-lahan ketiga orang itu berjalan terus. Berpegang pada arah yang ditunjukkan oleh bintang gubuk penceng. Tetapi keadaan Puguh ternyata memaksa mereka untuk setiap kali beristirahat. Tubuhnya yang lemah membuatnya cepat merasa letih dan bahkan setiap kali terasa lehernya bagaikan kering. Sehingga dengan demikian Sambi Wulung dan Jati Wulung setiap kali bergantian harus mencari air untuk minum. Di siang hari keadaanku akan menjadi semakin buruk, berkata Puguh ketika ia menengadahkan wajahnya ke langit yang mulai kemerah-merahan. Tidak, berkata Sambi Wulung, semakin lama kau tentu akan menjadi semakin baik. Puguh mengangguk kecil. Tetapi ia tidak menjawab. Dengan hati-hati Sambi Wulung dan Jati Wulung membawanya berjalan menuruni kaki gunung. Tetapi jalan pun semakin lama menjadi semakin datar dan lebih baik. Ketika satu-satu mereka mulai bertemu dengan orang-orang yang akan pergi ke sawah, maka Sambi Wulung pun mengisyaratkan agar mereka bertiga membenahi pakaian mereka. Bahkan ketika mereka melintasi parit yang berair bening, maka mereka pun telah mencuci muka, tangan dan kaki mereka. Membenahi rambut dan ikat kepala. Sebenarnya lah sebentar kemudian, mereka memang bertemu dengan iring-iringan orang yang pergi ke pasar membawa beberapa macam barang dagangan. Ada yang membawa hasil sawah, kebun dan ada pula yang akan menjual beberapa ekor ternak untuk dibelanjakan keperluan sehari-hari yang lain. Tetapi tidak ada yang menaruh curiga kepada tiga orang yang berjalan di pagi-pagi buta itu. Mereka tentu akan ke pasar, berkata Sambi Wulung. Ya, jawab Jati Wulung, agaknya pasar tidak lagi terlalu jauh. Kita ikuti mereka, berkata Sambi Wulung kemudian. Untuk apa bertanya Puguh? Kita mencari makan. Mungkin makan dan minum akan dapat memberimu sedikit kesegaran sehingga kau tidak akan merasa terlalu letih berjalan, sahut Sambi Wulung. Masih sepagi ini bertanya Puguh pula. Tetapi tentu sudah ada orang berjualan makan dan minum di pasar itu. Puguh tidak menjawab. Ia sependapat dengan Jati Wulung. Mungkin dengan makan dan minuman hangat akan dapat memberinya sedikit kekuatan, sehingga mereka akan dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian maka mereka pun telah mengikuti orang-orang yang berjalan ke pasar. Mereka memang sedikit menyimpang dari arah yang mereka tuju. Tetapi mereka yakin bahwa mereka tidak akan menyimpang terlalu jauh. Pasar itu memang tidak terlalu jauh. Setelah melewati sebuah padukuhan kecil, maka mereka pun telah menuju ke sebuah padukuhan yang ramai. Sementara itu, gardu-gardu perondam pun telah menjadi kosong, karena anak-anak muda yang meronda telah pulang ke rumah masing-masing. Meskipun matahari belum terbit, tetapi pasar itu telah menjadi ramai. Ternyata hari itu adalah justru hari pasaran sehingga pasar itu menjadi penuh dan bahkan beberapa orang terpaksa berjualan di pinggir-pinggir jalan di sekitar pasar itu. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung, bahwa ternyata di pasar itu sudah terdapat bukan hanya sebuah, tetapi beberapa orang berjualan makan dan minuman hangat. Kita memilih kedai yang paling baik, berkata Jati Wulung. Kenapa bertanya Sambi Wulung? Bukankah kita mempunyai uang banyak, sahut Jati Wulung? Sambi Wulung hanya tersenyuh saja. Tetapi ia tidak menjawab. Seperti dikatakan oleh Jati Wulung, maka mereka memang menuju ke sebuah kedai nasi yang cukup besar dan ramai, justru tidak berada di dalam pasar. Tetapi kedai itu dibuka di sebuah rumah di depan pasar. Beruntunglah orang-orang yang tinggal di dekat pasar, berkata Jati Wulung, mereka dapat memanfaatkan halamannya untuk mendirikan sebuah kedai. Ternyata kedai itu cukup banyak dikunjungi orang. Sambi Wulung mengangguk. Sambil melangkah ke arah pintu kedai itu, ia berkata, Berhati-hatilah. Kita belum mengenal kebiasaan di tempat ini. Aku kira kebiasaan di sini tidak akan berpaut banyak dengan kebiasaan di mana-mana. Bagi seorang pengembara, hal itu tidak akan banyak berpengaruh, jawab Jati Wulung. Tetapi sebenarnya lah bahwa ia telah menangkap isyarat Sambi Wulung. Karena itu, maka Jati Wulung pun harus bersiap-siap. Mereka berdua telah sepakat untuk menimbulkan kesan kepada Puguh, bahwa di sepanjang jalan, mereka masih akan dapat selalu bertemu dengan hambatan-hambatan. Dengan demikian, maka Puguh merasa bahwa ia memang memerlukan kawan untuk pulang sampai ke rumahnya atau mendekati rumahnya. Di kedai yang paling amai kemungkinan yang dikehendaki itu akan lebih besar daripada di kedai-kedai yang lebih kecil. Demikianlah, maka mereka pun telah memasuki kedai itu. Ruangannya memang cukup luas. Beberapa lincak bambu teratur rapi dihadapkan pada paga-paga bambu rendah untuk meletakkan beberapa jenis makanan. Jati Wulung yang berada di paling depan tertegun ketika dilihatnya sebuah ruangan yang khusus dibatasi oleh sebuah rana yang tidak terlalu tinggi. Pengenalannya atas tempat-tempat seperti itu mengatakan kepadanya bahwa tempat-tempat khusus itu hanya disediakan untuk tamu-tamu yang sangat khusus pula. Namun justru karena itu, maka Jati Wulung telah melangkah langsung menuju ke tempat itu. Tunggu, salah seorang pelayan di kedai itu tiba-tiba telah menegurnya. Lalu katanya, Kisanak, silahkan duduk di ruang ini. Kenapa bertanya Jati Wulung? Ruang ini hanya kami sediakan untuk tamu-tamu kami tertentu saja, jawab pelayan itu. Apakah aku harus membayar makanan dan minuman dengan harga yang lebih mahal? Jika demikian, aku akan membayarnya, jawab Jati Wulung. Bukan begitu. Tetapi tempat itu tidak kami sediakan untuk orang lain kecuali orang-orang yang memang pantas untuk berada di bilik itu, jawab pelayan itu. Tetapi Jati Wulung melangkah terus sambil berkata, Anakku sedang sakit. Aku memerlukan tempat yang tenang. Tetapi jangan di situ, cegah pelayan itu. Jati Wulung tidak menghiraukannya. Ia pun langsung menuju ke tempat yang disekat itu diikuti oleh Puguh yang merasa tubuhnya masih lemah dan kemudian Sambi Wulung. Meskipun Sambi Wulung tahu akibat yang mungkin timbul, Namun seperti Jati Wulung, hal itu memang dikehendakinya. Pelayan yang mencoba mencegahnya itu pun menjadi ragu-ragu ketika mereka melihat pedang yang tergantung di lambung orang-orang itu. Meskipun hampir setiap orang membawa parang atau golok di lambungnya, Namun pedang itu mempunyai bentuk yang agak lain dari parang. Atau golok yang kebanyakan dibawa oleh hampir setiap laki-laki. Ternyata bahwa selama pelayan itu ragu-ragu, Jati Wulung, Puguh dan Sambi Wulung telah berada di dalam ruangan yang disekat itu. Nah, berkata Jati Wulung kepada Puguh, jika kau merasa letih berbaringlah. Tempat ini tersekat, sehingga tidak akan mengganggu orang lain. Puguh yang duduk di sebuah hamben panjang merasa ragu-ragu. Tubuhnya memang merasa lemah. Tetapi dengan duduk bersandar, maka rasa-rasanya ia sudah beristirahat dengan sebaik-baiknya. Makanlah, Sambi Wulunglah yang mempersilahkan. Di hadapan mereka terdapat sebuah paga yang rendah dengan perbagai makanan di atasnya. Namun sebelum Puguh sempat mengambil sepotong makanan pun, pemilik kede itu sendiri telah datang kepada mereka. Kisanak, berkata pemilik kede itu, bukankah pelayan kami telah memberitahukan bahwa tempat ini adalah hanya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu? Ya, dan keamilah di antara orang-orang tertentu itu, sahut Jati Wulung. Maaf Kisanak. Bahwa orang-orang tertentu itu adalah orang-orang yang sangat disegani di sini. Jika aku mohon Kisanak tidak mempergunakan tempat ini, semata metu karena kami ingin berbuat sebaik-baiknya pada tamu-tamu kami. Daripada terjadi sesuatu yang tidak kalian inginkan. Maka sebaiknya kalian berada di ruang yang luas itu bersama-sama dengan para pembeli yang lain. Kami akan tetap melayani kalian dengan sebaik-baiknya, berkata pemilik kede itu. Jati Wulung mengerutkan keningnya. Dengan nada beratia berkata, anakku sakit. Biarlah aku di sini. Tetapi, kata-kata pemilik kede itu terputus ketika. Sambi Wulung melemparkan beberapa keping uang kepaga yang rendah hampir penuh dengan makanan itu. Ambillah, berkata Sambi Wulung, itu belum terhitung harga makanan dan minuman yang akan kami pesan. Kau dapat menaikkan harga makanan dan minumanmu sampai dua kali lipat bagi kami. Tetapi jangan ganggu kami. Kemana kanku itu memang sedang sakit. Pemilik kedai itu termangu-mangu sejenak. Tetapi keping-keping uang itu memang sangat menarik. Apalagi orang-orang itu akan bersedia membayar harga makanan dan minuman sampai dua kali lipat. Akhirnya pemilik kedai itu berkata, Kisanak, aku sudah memperingatkan kalian. Jika terjadi sesuatu, maka hal itu bukan tanggung jawab kami. Mudah-mudahan orang-orang yang khusus itu tidak datang pagi ini, sehingga kalian dapat mempergunakan tempat itu sebaik-baiknya. Kami akan mempertanggung jawabkannya, berkata Sambi Wulung. Pemilik kedai itu pun kemudian telah memungut beberapa keping uang yang diletakkan di atas paga yang randah itu. Kemudian ia pun telah kembali ke tempatnya. Kepada pelayan yang memberitahukan kepadanya, pemilik. Kedai itu berkata, Agaknya mereka telah memaksa. Biarlah mereka bertanggung jawab atas tingkah laku mereka sendiri jika orang-orang yang biasanya berada di tempat itu nanti datang. Ki Wirid sulit diajak terbicara. Juga Ki Demang yang sering datang bersama Ki Wirid. Mudah-mudahan mereka tidak datang pagi ini. Atau mungkin agak siang. Tetapi anak muda itu sedang sakit, berkata pelayan itu. Agaknya mereka akan sedikit lama berada di kedai ini. Sudahlah, berkata pemilik kedai itu, jangan hiraukan. Kita sudah berusaha sebaik-baiknya. Tetapi orang-orang itu tidak mau mendengar. Jika mereka harus menebus kesombongan mereka dengan mahal, itu bukan salah kita. Pelayannya mengangguk-angguk. Sementara itu pemilik kedai itu berkata, Bertanyalah kepada mereka. Apa saja yang mereka pesan? Pelayan itu mengangguk. Namun ketika ia melangkah menuju ke tempat yang disekat itu, ia melihat seorang yang bertubuh kekar, berwajah keras berdiri di mulut penyekat itu. Pelayan itu menarik nafas dalam-dalam. Ia kenal benar kepada orang itu. Ki Prajak. Seorang yang sangat ditakuti di tempat itu. Salah mereka sendiri, berkata pelayan itu kepada diri sendiri. Sebenarnya lah orang yang bernama Ki Prajak itu merasa tersinggung melihat sikap sambi wulung, jati wulung dan puguh. Karena itu, maka ia pun kemudian mengeram, Hi, orang-orang sombong. Kenapa kalian tidak mau? Mendengarkan peringatan pemilik kedai itu. Ruang yang disekat dengan rana ini adalah ruang yang khusus. Aku, yang ditakuti oleh orang-orang sepasar, tidak berani duduk dan makan di ruang ini. Kenapa kalian tidak mau mendengarkannya? Sudah aku katakan alasannya, jawab sambi wulung. Sekarang aku yang memperingatkanmu. Keluarlah dari ruang ini dan duduklah di ruang yang luas itu. Jika kau mau duduk sambil menjulurkan kaki, tempatnya masih cukup. Ada banyak amben dan lincak yang kosong. Bahkan jika kalian ingin tidur pun dapat kalian lakukan, berkata kiprajak. Kami ingin tenang di sini. Anakku sakit, berkata jati wulung. Aku tidak peduli, berkata kiprajak. Pergilah. Orang-orang yang pantas duduk di situ adalah orang-orang yang luar biasa. Aku pun tidak berani melanggar ketentuan yang mereka buat. Tetapi aku berani, jawab jati wulung. Persetan. Aku ingin merobek mulutmu, geram kiprajak. Sekarang pergilah. Atau aku memaksamu. Jati wulunglah yang kemudian berdiri. Ia melangkah mendekati orang yang ditakuti oleh semua orang yang mengenalnya itu sambil berkata, Kau jangan ikut campur. Setan. Kau belum mengenal aku. Aku kiprajak yang katakan hanya menjadi pau geran di sini. Sekali lagi aku perintahkan kalian untuk pergi, bentaknya. Tetapi jati wulung menjawab, aku tidak peduli, apakah kau ditakuti orang atau tidak. Aku tidak takut kepadamu. Jika kau ingin meyakinkan kata-kataku, turunlah ke jalan. Kita akan berkelahi. Jika kau menang, aku akan pindah dari ruang yang disekat ini. Tetapi jika kau kalah, maka kau tidak berhak mencampuri persoalanku. Jika orang-orang yang biasanya berada di bilik itu datang, biarlah aku yang berurusan dengan mereka. Wajah kiprajak menjadi merah. Sambil menggeram ia berdiri bertolak pinggang. Tetapi tanpa menghiraukannya jati wulung melangkah maju. Justru mendorongnya ke samping sambil berkata, Jangan di sini. Nanti kita merusakkan perabot-perabot yang ada di kedai ini. Kita berkelahi di luar. Kiyai prajak yang terdorong ke samping mengumpat. Tetapi ia melihat dengan tenang jati wulung melangkah keluar dari kedai itu. Sementara jati wulung itu sempat berpesan kepada sambil wulung, mintalah minuman dan makan. Jika aku sudah menyelesaikan perkelahian ini, aku pun ingin minum dan makan tanpa terganggu. Sambil wulung tidak menjawab. Tetapi ketika ia memandang sekilas wajah pugu, ternyata wajah itu nampak tegang. Agaknya sikap jati wulung itu membuatnya berdebar-debar juga. Kiyai prajak yang tersinggung itu segera mengikuti jati wulung yang turun ke jalan. Sementara itu, matahari pun sudah mulai memancarkan sinarnya ke langit, sehingga pagi pun menjadi semakin terang. Demikian jati wulung turun ke jalan yang cukup ramai, maka ia pun segera bersiap sambil berkata, Mari, jangan membuang waktu. Aku sudah ingin minum dan makan nasi hangat. Kiyai prajak benar-benar tersinggung. Ia tidak pernah diperlakukan seperti itu. Sementara orang-orang sepasar memang takut kepadanya. Mereka menganggap kiyai prajak sebagai seorang yang tidak dapat dikalahkan oleh sepuluh orang sekalipun. Karena itu, apa yang dikatakannya, harus dilakukan oleh orang-orang di pasar itu. Bahkan para pedagang di pasar itu menganggapnya berhak memungut pajak. Karena orang-orang di pasar itu tidak mau membuat keributan dengan kiyai prajak, maka tidak pernah ada orang yang berani membantahnya. Apalagi orang-orang sepasar itu tahu, bahwa kiyai prajak adalah tangan kanan kiyai demang dan kiyai wirik yang lebih ditakuti lagi. Keduanya adalah orang yang bukan saja memiliki kemampuan yang tidak dapat diukur oleh orang-orang di pasar itu, namun kiyai demang adalah orang yang paling berkuasa. Karena itu, ketika orang-orang di luar kede itu melihat sikap jati wulung menghadapi kiyai prajak, mereka menjadi haran. Bahwa ada juga orang yang berani menentangnya. Apalagi menilik wujudnya, jati wulung bukannya orang yang pantas untuk berkelahi melawan kiyai prajak itu. Karena itu, maka peristiwa itu segera menarik perhatian. Beberapa orang segera berkerumun. Namun ada juga yang justru menjadi ketakutan dan merasa lebih aman untuk menyingkir. Bahkan orang-orang yang ada di kedai pun telah beringsut keluar. Mereka agaknya juga ingin menyaksikan apa yang terjadi. Bagi orang-orang yang ada di kedai itu, sikap ketiga orang yang berada di ruang yang tersekat itu memang merupakan kesombongan yang pantas dihukum. Dalam pada itu, jati wulung pun telah benar-benar bersiap. Namun kiyai prajak masih juga sempat berbicara kepada orang-orang yang semakin banyak berkerumun, perhatikan orang ini baik-baik. Orang ini adalah orang yang belum pernah pergi ke pasar ini. Ia tidak tahu siapa aku. Dan karena itu, maka ia berani menantangku. Apalagi ia sudah berani memaksa untuk duduk di ruang yang disekat di dalam kedai itu, ruang yang khusus dipergunakan oleh ki wirit, ki demang dan orang-orang yang dikehendakinya atau keluarga mereka. Karena itu, maka orang ini harus sedikit mendapat pelajaran. Cukup, jati wulung membentak, buat apakah sesorah? Sebentar lagi kau akan pingsan di sini. Anak iblis, orang itu mengumpat pula. Namun ia pun mulai bersiap-siap. Selangkah demi selangkah ia mendekati jati wulung yang memang sudah bersiap lebih dahulu. Dengan garangnya ki prajak pun kemudian telah menyerang. Tangannya terayun keras sekali ke arah pelipis jati wulung. Tetapi jati wulung benar-benar sudah bersiap. Dengan tangkas ia merendahkan diri, sehingga ayunan tangan ki prajak itu tidak mengenainya. Bahkan sambil merendahkan diri, jati wulung seakan-akan telah menyusup maju sambil memukul lambung ki prajak yang terbuka dengan tangan kirinya. Jati wulung tidak mengerahkan kekuatan dan kemampuannya. Namun demikian pukulan itu benar-benar telah menyakiti lawannya. Beberapa langkah ki prajak terdorong surut. Bahkan hampir saja ia kehilangan keseimbangan. Namun ia berhasil tetap tegak sambil memegangi lambungnya yang terasa menjadi sangat sakit. Jati wulung tidak memburunya. Dibiarkannya ki prajak memperbaiki keadaannya dan mempersiapkan dirinya kembali. Kiai prajak yang marah menjadi semakin marah. Tetapi ia pun segera mempersiapkan dirinya pula. Ia menjadi lebih berhati-hati karena ternyata lawannya bukan orang kebanyakan sebagaimana diduganya. Sejenak kemudian, ki prajak pun telah menyerang pula. Ia tidak membiarkan dirinya justru menjadi sasaran lawannya yang bergerak cepat. Karena itu, maka ki prajak pun telah mempersiapkan diri dan mengerahkan kemampuannya sebaik-baiknya. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi perkelahian yang sengit di depan kedai itu. Sambi wulung dan puguh ternyata ingin juga melihat apa yang akan dilakukan oleh jati wulung terhadap orang yang ditakuti oleh orang-orang sepasar itu. Karena itu setelah memesan makanan dan minuman, maka mereka pun telah keluar pula. Puguh yang letih itu seakan-akan telah melupakan keletihannya. Ia berdiri bersandar dinding kedai, menyaksikan perkelahian yang semakin lama menjadi semakin sengit itu. Namun, hampir semua orang melihat, bahkan mereka yang tidak pernah melihat perkelahian sekalipun, bahwa ternyata jati wulung telah mempermainkan lawannya. Ia seakan-akan tidak dengan sungguh-sungguh berkelahi. Kadang-kadang ia hanya bergeser ke samping, sementara kedua tangannya tergantung saja di sisi tubuhnya. Sekali-sekali meloncat-loncat menghindar. Namun tiba-tiba saja ia telah melenting sambil memutar kakinya. Jika putaran kakinya itu mengenai tubuh lawannya, maka lawannya itu pun telah terdorong surut. Bahkan sekali-sekali kiprajak itu justru terbanting jatuh. Kiprajak itu mengumpat kasar. Dikerahkannya segenap kekuatan dan kemampuannya. Namun ia tidak mampu mengimbangi kemampuan jati wulung yang dengan sengaja ingin memperlihatkan kelebihannya dari lawannya. Puguh yang berdiri bersandar dinding di sebelah sambi wulung menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa dua orang yang mengawaninya itu benar-benar orang berilmu tinggi. Tetapi bagaimanapun juga Puguh tetap merasa cemas, bahwa kedua orang itu akan membawanya kepada orang tuanya, dan berpendapat bahwa tidak sepantasnya anak-anak muda berada di tempat perjudian di Song Lawa. Orang tuaku tidak pedulikan aku, katanya di dalam hati. Namun Puguh terkejut ketika ia melihat kiprajak itu terlempar dengan kerasnya ke arah beberapa orang yang mengerumuni perkelahian itu. Beberapa orang turut terjatuh pula bersamanya. Tetapi ketika beberapa orang yang lain berusaha menolongnya berdiri, ia menghentakkan tangannya sambil berkata kasar, aku dapat bangkit berdiri sendiri. Kiprajak itu berusaha untuk berdiri. Tetapi kepalanya rasa-rasanya memang menjadi pening. Tangan jati wulung. Yang mengenai pelipisnya benar-benar terasa sakit dan membuat matanya berkunang-kunang. Bersiaplah. Aku sudah sampai ke babak akhir, berkata jati wulung. Lalu katanya, ingat, jika kau kalah, kau tidak boleh mengusik aku lagi. Kiprajak itu mengumpat kasar. Tetapi ia masih harus berusaha untuk memperbaiki keseimbangannya lebih dahulu. Sambil menunggu kepalanya tidak lagi terasa berputar, ia melangkah perlahan-lahan mendekati jati wulung. Untuk menutupi kesulitannya, maka ia pun mengancam, jika kau tetap tidak mau mendengarkan aku, maka lebih baik aku membunuhmu. Jati wulung tertawa. Katanya, itik pun tahu, bahwa kau tidak berdaya. Bagaimana mungkin kau akan membunuhku? Setan, geram kiprajak, aku belum bersungguh-sungguh. Sebenarnya aku masih memberimu kesempatan. Tetapi ternyata kau memang dungu. Kau telah memaksa aku untuk bersungguh-sungguh. Dan itu berarti kematianmu. Jati wulung masih tertawa. Katanya, kau masih saja membual. Cepat, lakukan apa yang dapat kau lakukan, atau aku memukulimu di hadapan banyak orang yang merasa takut kepadamu. Kiprajak benar-benar merasa terhina. Karena itu, maka dikerahkannya sisa tenaga yang ada padanya. Dengan serta-merta maka ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Tetapi jati wulung tidak menjadi terdesak karenanya. Dengan sikap yang masih saja seenaknya, ia telah mengelak, sehingga serangan kiprajak itu tidak mengenainya. Bahkan ketika kiprajak itu terdorong selangkah di hadapannya, Jati wulung sempat mengayunkan tangan kirinya ke tengkuk lawannya. Ayunan tangan itu tidak terlalu keras. Tetapi karena searah dengan tarikan kekuatan kiprajak sendiri yang tidak mengenai sasaran, maka kiprajak itu telah terdorong beberapa langkah ke depan. Sekali lagi ia telah membentur lingkaran penonton yang mengelilingi arena. Beberapa orang telah roboh pula bersamanya. Kiprajak masih juga berusaha untuk bangkit. Mulutnya masih saja mengumpat-umpat. Namun ia mulai mencemaskan dirinya sendiri. Nah, apakah kau belum mengaku kalah bertanya Jati wulung? Kiprajak benar-benar tidak dapat mengekang diri lagi. Tiba-tiba saja ia telah menarik goloknya. Pergunakan senjata di lambungmu, geram kiprajak. Jika kau berani menarik pedangmu, maka kau tentu akan semakin cepat mati. Atau jika kau tidak mau mati, tinggalkan tempat ini. Kau akan mempergunakan senjatamu bertanya Jati wulung dengan dahi yang berkerut. Kalau takut, pergilah, bentaki perajak. Sebelum aku kehilangan kesabaran. Kau mempercepat penyelesaian. Bahkan ujung-ujung pedang akan dapat membunuh seseorang, berkata Jati wulung. Tetapi kiprajak yang merasa dirinya ditakuti oleh seisi pasar harus mempertahankan anggapan bahwa ia memang tidak terkalahkan, atau setidak-tidaknya anggapan orang bahwa ia akan dapat mengalahkan sepuluh orang sekaligus. Karena itu, maka ia masih saja bersikap garang, meskipun ia menjadi berdebar-debar, ketika Jati wulung pun benar-benar telah mencabut pedangnya. Dalam pada itu, Jati wulung berkata, kau telah semakin menyiksa dirimu sendiri dengan golokmu. Jika kau tidak mau mendapat malu karena kau sudah terlanjur ditakuti, maka sebaiknya kau tidak mempergunakan senjata. Persetan, geram kiprajak yang merasa dirinya memiliki ilmu pedang yang baik. Sejenak kemudian, maka golok kiprajak yang besar telah terayun-ayun mengerikan. Sambaran anginnya berdering bagaikan siulan dari daerah maut. Tetapi Jati wulung masih saja nampak tenang. Bahkan sekali-sekali nampak senyumnya sekilas tersungging di bibirnya. Ketika kiprajak kemudian menyerang, maka Jati wulung benar-benar ingin menunjukkan kelebihannya. Ia tidak memerlukan waktu yang lama. Sekali golok itu terayun, maka Jati wulung telah menangkisnya. Memutarnya, kemudian mengungkitnya dengan cepat. Golok di tangan kiprajak itu bagaikan dilontarkan dengan kekuatan yang tidak terlawan. Jari-jari kiprajak terasa hampir berpatahan, sehingga dengan demikian maka ia sama sekali tidak dapat mempertahankan goloknya. Ternyata bahwa golok kiprajak itu melenting tinggi sekali. Ketika golok itu kemudian meluncur jatuh ke arah orang-orang yang berkerumun di sekitar harna, maka mereka pun telah berlari-larian menjauh. Bahkan beberapa orang telah terdorong jatuh dan terinjak kaki kawan-kawannya. Kiprajak bagaikan orang kebingungan melihat goloknya itu pun kemudian jatuh di tanah. Daun goloknya yang lebar dan panjang itu justru menancap di tanah. Untunglah bahwa orang-orang yang berkerumun telah berlari berpencaran, sehingga golok itu tidak menimpa salah seorang di antara mereka. Yang terjadi itu benar-benar telah menggetarkan jantung kiprajak. Ia menganggap bahwa lawannya memang orang yang luar biasa. Bukan saja kemampuannya dalam melahkan nuragan, kecepatan geraknya dan unsur-unsur gerak yang sulit diketahuinya, namun ia adalah orang yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Meskipun wujud kiprajak itu jauh lebih tegar dari lawannya, tetapi ternyata bahwa ia tidak berdaya apa-apa. Orang-orang yang menyaksikan perkelahian itu menjadi berdebar-debar pula. Dengan demikian akan ada orang baru yang berkiasa melampaui kiprajak. Tetapi mereka tidak tahu apakah orang itu akan menjadi lebih baik atau justru lebih buruk dari kiprajak yang menjadi alat kiwirit dan kidemang untuk memungut pajak. Namun kiprajak itu terbukti tidak dapat melawan orang yang baru dikenal pagi itu oleh seisi pasar. Tetapi dalam pada itu, orang-orang di pasar itu masih harus memperhitungkan kiwirit dan kidemang. Mereka pun adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang tinggi pula. Untuk beberapa saat jati wulung berdiri tegak memandang kiprajak yang kebingungan. Dengan senyum di bibir jati wulung kemudian berkata, Nah, apakah kau merasa menang atau kalah? Wajah kiprajak menjadi tegang. Sementara jati wulung berkata selanjutnya, Jika kau merasa belum kalah, ambil golokmu. Tetapi ingat, aku hanya memberimu kesempatan satu kali. Jika kau ambil golokmu, maka kita akan benar-benar bertempur. Ki prajak sama sekali tidak menjawab. Ia menyadari bahwa jika mereka benar-benar bertempur, maka ia tidak akan mampu melawannya. Bahkan mungkin orang yang tidak dikenal itu benar-benar akan membunuhnya. Karena kiprajak tidak menjawab, maka jati wulung pun kemudian berkata, Jika kau tidak mengambil golokmu, maka berarti kau mengaku kalah. Kau tidak akan mengganggu ku lagi. Ki prajak memang tidak beranjak dari tempatnya. Sehingga dengan demikian maka jati wulung pun kemudian meninggalkannya kembali masuk ke dalam kedai. Sambi wulung dan puguh pun telah kembali duduk pula bertiga di tempat yang disekat dengan rana itu. Bahkan, hampir berteriak jati wulung itu pun berkata, Hi, mana pesanan kami? Pemilik kedai yang menyaksikan perkelahian itu pula memang menjadi ketakutan. Ketiga orang itu ternyata memiliki kemampuan yang sangat tinggi menurut penglihatan mereka. Namun demikian pemilik kedai itu pun masih tetap merasa cemas, Bahwa kiwirit atau kidemang atau bahkan kedua-duanya akan datang. Jika timbul perselisihan, maka pertempuran yang akan datang tentu pertempuran yang sangat seru. Tetapi pemilik kedai itu tidak dapat berbuat apa-apa. Seorang pelayam pun kemudian menghidangkan minuman hangat. Kemudian nasi yang masih hangat pula beserta lauk pauknya. Ternyata ketiga orang itu makan dan minum dengan tenangnya. Mereka sama sekali tidak merasa cemas akan apapun juga, Meskipun mereka tahu bahwa kemungkinan yang lain dapat terjadi jika orang-orang yang merasa berhak atas tempat itu datang. Seperti yang dikatakan oleh jati wulung dan sambi wulung, Bahwa minuman dan makanan yang hangat telah membuat tubuh puguh merasa lebih baik. Meskipun anak muda itu belum merasa semibuh benar, Tetapi ia tidak lagi terlalu lemah. Selain minum dan makan nasi hangat, Maka mereka pun masih minta dibungkuskan beberapa jenis makanan untuk bekal perjalanan mereka di jalan. Agaknya sampai ketiga orang itu selesai makan dan minum, Orang-orang yang merasa memiliki tempat khusus itu masih belum datang. Karena itu, maka pemilik kedai itu merasa lega ketika sambi wulung bertanya kepadanya, Berapa ia harus membayar? Seperti yang dijanjikan, Maka sambi wulung telah membayar lebih banyak dari harga yang seharusnya sehingga pemilik kedai itu menjadi terheran-heran. Jadi kisanak benar-benar membayar lebih bertanya pemilik kedai itu. Aku sudah menjanjikannya, Jawab sambi wulung. Tetapi tiba-tiba ia bertanya, Atau kau menganggap justru kurang? Tidak. Sama sekali tidak, Jawab pemilik kedai itu, Tetapi tadi kisanak sudah memberikan uang kepadaku. Sambi wulung menggeleng sambil berkata, Bukan apa-apa. Aku mempunyai uang banyak. Mungkin orang lain dapat memerasmu atau katakan dengan kedok pemungut pajak, Tetapi bukan yang sebenarnya. Pemilik kedai itu mengangguk hormat. Katanya dengan nada rendah, Terima kasih kisanak. Sambi wulung, Jati wulung dan puguh pun kemudian telah melangkah keluar dari kedai itu sambil minta diri. Beberapa orang yang semula menyaksikan perkelahian di jalan yang terletak antara kedai itu dengan pasar, Telah kembali duduk di tempat mereka semula untuk mengulangi makan dan minum mereka yang tersisa. Demikian pula orang-orang yang berjualan di pasar. Mereka telah kembali duduk di belakang dagangan mereka. Ketika ketiga orang itu turun ke jalan, Maka mereka sudah tidak melihat lagi orang yang bertubuh kekar itu. Agaknya orang itu telah pergi. Mungkin karena malu, Tetapi ketiga orang itu pun menyadari, Bahwa mungkin Ki Prajak telah berusaha untuk menyusun rencana pembalasan. Tetapi Sambi wulung, Jati wulung dan puguh tidak peduli. Mereka kemudian berjalan ke arah mereka datang, Karena mereka menyimpang dari arah perjalanan mereka sekedar untuk mencari makan. Beberapa pasang metu mengikuti langkah ketiga orang itu. Tetapi tidak seorang pun yang menyapanya. Kecuali orang itu adalah orang yang memang tidak mereka kenal, Mereka merasa khawatir, Bahwa orang-orang itu merupakan bayangan yang lebih buruk dari Ki Prajak yang telah dikalahkan itu. Dengan demikian, Maka tegur sapa itu akan dapat mengundang kesulitan bagi mereka. Ketiga orang itu pun sama sekali tidak mempedulikan orang-orang yang memperhatikan mereka. Mereka berjalan saja senaknya. Sementara Jati wulung menjinjing sebuah kantong yang dibelinya juga dari pemilik warung itu Untuk membawa makanan yang telah dibelinya untuk bekal di perjalanan. Ketika ketiga orang itu telah meninggalkan kedai itu, Maka pemilik kedai dan beberapa orang pelayannya bagaikan telah terlepas dari cengkaman ketegangan. Ternyata tidak terjadi pertengkaran di dalam kedainya karena orang-orang yang menganggap dirinya berhak atas tempat yang tersekat itu tidak datang ke kedainya pada saat orang lain berada di dalamnya. Sambi wulung, Jati wulung dan Puguh pun kemudian telah meninggalkan padukuhan yang besar dan terdapat sebuah pasar yang ramai di dalamnya. Dengan nada rendah Sambi wulung berkata, Ternyata bahwa di perjalanan kita Menemukan persoalan-persoalan yang kadang-kadang memaksa kita memergunakan kekerasan. Jati wulung mengangguk-angguk. Katanya, aku tidak akan merasa terlalu cemas jika keadaan Puguh telah menjadi lebih baik. Tetapi dalam keadaan seperti ini, rasa-rasanya aku tidak sampai hati untuk melepaskannya. Puguh termangu-mangu sejenak. Tetapi ia pun kemudian menyahut, setelah sampai digantar keadaanku akan menjadi baik. Aku akan dapat menempuh perjalanan sendiri. Kau terlalu lemah untuk berjalan sendiri meskipun kau sudah sampai digantar, jawab Jati wulung. Aku sudah mengenal lingkungan itu, jawab Puguh. Apa salahnya jika kami antar kau sampai ke tempat yang paling aman? Kami tidak mempunyai tugas apapun yang harus kami lakukan selain mengembara. Pergi ke tempat-tempat judi, bukan saja di Song Lawa, tetapi juga di bergota, digersik jauh di sebelah timur atau di sebelah barat pajang, berkata Jati wulung. Apakah tempat-tempat perjudian itu masih ada bertanya Puguh? Lalu, maksudku, tempat-tempat itu tidak mengalami nasib seperti Song Lawa. Aku tidak tahu, jawab Jati wulung. Tetapi jika hal itu terjadi, tentu bersamaan dengan Song Lawa, karena sebelum aku berada di Song Lawa aku memasuki lingkungan perjudian di bergota. Bahkan aku sempat singgah sebentar di sebelah barat pajang. Tetapi tempat perjudian di sebelah pajang tidak sebesar bergota. Tidak pula sebesar gersik. Untuk menghapus tempat perjudian. Di sebelah barat pajang tidak terlalu sulit, sebagaimana dilakukan oleh para prajurit pajang atas Song Lawa, apalagi jaraknya dari pajang memang tidak sejauh gunung kukusan. Tetapi untuk menghapus tempat perjudian di bergota dan gersik memerlukan perhitungan yang matang. Mungkin para adipati dapat diperintahkan untuk melakukannya tanpa penanganan langsung dari pajang sebagaimana dilakukan atas Song Lawa. Atau para adipati itu sendirilah yang memang berniat untuk melakukannya. Tetapi Sambi Wulung menyahut, namun mungkin justru tempat itu mendapat perlindungan. Resmi atau tidak resmi, karena tempat-tempat seperti itu dapat memasukkan banyak uang. Siapapun yang melindunginya, maka tempat-tempat itu pada saatnya tentu akan habis digulung oleh para prajurit yang setia akan tugas mereka, berkata Jati Wulung di luar sadarnya. Puguh mengerutkan keningnya mendengar kata-kata Jati Wulung itu. Dengan nada rendah ia pun bertanya, jika tempat-tempat seperti itu sudah tidak ada lagi, di mana kalian akan berjudi? Pertanyaan itu memang mengejutkan. Jati Wulung. Barulah ia sadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang salah. Namun dengan cepat Jati Wulung berkata, sebenarnya lah sudah lama aku ingin membukanya. Tetapi dengan kera yang lain, yang tidak mudah untuk dihancurkan oleh para pejabat dan para prajurit. Bagaimana caranya bertanya Puguh? Jika para prajurit dapat memasukkan petugas sandinya di tempat-tempat perjudian, maka sebaiknya kita berhubungan dengan para petugas sandi. Jika kita dapat berhubungan dengan seorang saja di antara mereka, maka kita akan tahu dengan pasti, kapan akan diadakan sergapan pada tempat perjudian itu. Dengan demikian kita akan sempat bersiap-siap. Tidak perlu melawan. Tetapi cukup memindahkan tempat itu, jawab Jati Wulung. Puguh mengangguk-angguk. Tetapi niat Jati Wulung itu nampaknya masih agak kabur bagi Puguh. Karena itu, maka Jati Wulung menjelaskan, jika dengan kera demikian, maka prajurit tidak akan pernah dapat menghancurkan tempat perjudian itu. Tetapi kita harus mempunyai hubungan yang luas. Tempat-tempat yang dalam waktu singkat dapat dirubah menjadi tempat perjudian seperti Song Lawa. Yang paling tepat adalah padepokan-padepokan yang terpencil. Puguh masih saja mengangguk-angguk. Katanya, es atu kerja yang sulit untuk dilakukan. Tetapi kau dapat mencobanya. Memerlukan waktu yang panjang untuk mempersiapkannya tempat seperti itu, berkata Jati Wulung. Ya, waktu yang panjang dan modal yang besar, desis sambil Wulung. Pembicaraan mereka pun tiba-tiba terputus, ketika mereka melihat beberapa orang muncul di simpang empat di hadapan mereka. Dari kejauhan mereka melihat orang-orang itu kemudian hilir mudik di simpang empat itu sambil memperhatikan mereka. Ketiga orang itu menjadi berdebar-debar ketika mereka menjadi semakin dekat. Selah seorang di antara mereka adalah Ki Prajak. Orang yang baru saja berkelahi dengan Jati Wulung di depan kedai makanan itu. Ternyata persoalanmu belum selesai. Wanengpati, desis sambil Wulung. Jati Wulung menggeram. Katanya, orang-orang yang tidak tahu diri. Ternyata persoalannya masih dianggap belum selesai. Mereka masih akan mengajak bermain main. Sambi Wulung mengangguk kecil. Namun ia pun bertanya kepada Puguh, bagaimana keadaanmu? Puguh menarik nafas dalam-dalam. Keadaannya memang bertambah baik. Tetapi ia merasa masih belum pulih kembali. Luka-lukanya masih terasa sakit. Tetapi untuk sekedar melindungi dirinya, maka ia masih akan dapat berusaha. Karena itu maka katanya, aku akan berusaha sebaik-baiknya. Makan dan minum yang hangat itu memang memberikan sedikit kesegaran pada tubuhku yang lemah. Mudah-mudahan aku tidak justru menyulitkan kalian berdua. Bagus, sahut sambil Wulung, kami akan berdiri sebelah menyebelah. Kau akan berada di tengah. Berusahalah melindungi dirimu sendiri. Puguh mengangguk. Namun tubuhnya memang terasa menjadi lebih baik. Apalagi setelah kehangatan makan dan wedang jaya itu bagaikan merayap di seluruh aurat darahnya. Dengan demikian maka ketiga orang itu berjalan tenis. Mereka seakan-akan tidak menghiraukan orang-orang yang berada di simpang empat. Atau seakan-akan mereka memang tidak bersalah sama sekali terhadap orang-orang yang berada di simpang empat itu. Namun ketika mereka menjadi semakin dekat, maka orang-orang di simpang empat itu mulai berpencar memenuhi jalur jalan. Seorang di antara mereka adalah orang yang sudah lebih tua dari kawan-kawannya. Agaknya orang sebaya dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Lima orang, berkata Jati Wulung, nampaknya mereka adalah orang-orang yang berkedudukan. Sambi Wulung mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Ketika mereka tinggal beberapa langkah lagi dari simpang empat itu, maka orang yang bernama Kiai Prajak itu pun telah bergeser maju di hadapan keempat orang yang lain. Sambil bertolak pinggang ia berdiri di tengah-tengah jalan. Kau kisanak, desis Jati Wulung. Ya, aku. Aku sengaja menghindari perkelahian yang akan dapat mengacaukan pasar itu. Karena itu, aku telah mengalah waktu itu. Tetapi di sini keadaannya berbeda. Di sini tidak banyak orang yang akan berkerumun menganggu perkelahian kita. Kau masih ingin bertempur bertanya Jati Wulung. Aku akan membuat kalian menjadi jerah. Kalian telah menghina kami, geram orang itu. Lalu, kau sudah melanggar pau geran yang dibuat oleh Ki Demang dan Ki Wirit atas kedai itu. Pelayan dia dan pemilik kedai itu sudah memberimu peringatan. Tetapi kau tidak menghiraukannya, sehingga kau telah membuat orang-orang yang ada di kedai itu gelisah. Nah, sekarang kau berhadapan dengan Ki Demang dan Ki Wirit itu sendiri. Oh, Jati Wulung mengangguk-angguk. Jadi bukan karena kau mencari tempat lain untuk bertempur, kan? Persetan. Kau dapat berbicara dengan Ki Demang dan Ki Wirit langsung, bentak Ki Prajak. Jati Wulung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian bertanya, yang manakah Ki Demang dan yang manakah Ki Wirit? Seorang di antara keempat orang itu pun bergeser maju dan berdiri di samping Ki Prajak. Katanya dengan nada datar, akulah Demang deka Demangan ini. Oh, Jati Wulung mengangguk. Lalu katanya, apakah Ki Demang akan mengadili kami? Kami akan berterima kasih jika Ki Demang menangkap orang ini yang mengganggu selagi aku makan di kedai yang ada di depan pasar itu. Ki Demang mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia pun tertawa, kau memangguk pandai untuk memancing persoalan. Kau tahu bahwa hal itu pasti tidak akan aku lakukan. Tetapi kau telah menyebutnya juga. Jati Wulung termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. Katanya, baiklah. Kita tidak usah berbelit-belit. Apa yang ingin kalian lakukan? Berkelai? Marilah, kami sudah siap. Tunggu, berkata Ki Demang. Kami ingin tahu beberapa hal tentang kalian. Apa yang ingin kau ketahui? Kisanak bertanya Jati Wulung. Sebelum Ki Demang menyahut, maka seorang yang lain lagi telah melangkah maju pula. Orang yang umurnya sudah sebaya dengan Sambi Wulung dan Jati Wulung. Kaukah yang disebut Ki Wirid? Bertanya Jati Wulung dengan serta merta. Ya, akulah Ki Wirid itu, jawab orang itu. Wujud dan sikapmu berbeda dari gambaranku, berkata Jati Wulung. Kenapa bertanya Ki Wirid itu? Aku kira kau adalah seorang yang berpakaian germerlap, berkeris dengan pendok emas serta mengenakan timang emas pada kamusmu. Berjalan agak mengangkat wajahnya sedikit. Sambil meredupkan matu dan mencibirkan bibir kau Sapa orang-orang yang tunduk hormat kepadamu sambil menepi di pinggir jalan, berkata Jati Wulung, Ternyata wujud dan sikapmu cukup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Orang yang disebut Ki Wirid itu tersenyum. Katanya, aku bukan orang NG yang pantas dihormati secara berlebih-lebihan. Sebagaimana juga Ki Demang, maka kami semua, para bebahu dan pemimpin kademangan adalah orang-orang yang sederhana. Baiklah, berkata Jati Wulung, sekarang, apakah keperluan kalian menghentikan perjalanan kami? Sebenarnya kau tidak usah bertanya ke sana, jawab Ki Wirid, kau tentu sudah tahu bahwa kau telah menyinggung perasaan kami. Oh, Jati Wulung mengangguk-angguk. Lalu, barangkali karena aku telah berkelahi dengan salah seorang di antara orang-orangmu itu, salah satu di antara kesalahanmu, bahwa kau telah berani melawan orang-orangku, jawab Ki Wirid. Kenapa salah satu? Apakah ada kesalahanku yang lain? dan bertanya Jati Wulung. Jangan berpura-pura dungu. Kau telah menghina hak serta kuasa Ki Demang dan aku. Kau telah memaksa untuk duduk di tempat yang khusus disediakan bagi kami di kedai itu, Geram Ki Wirid kemudian. Jadi hanya karena kami duduk di tempat yang kosong Jati Wulung ganti bertanya, Kisana. Ternyata sampai aku meninggalkan kedai itu, kalian tidak datang ke kedai itu. Karena itu apa salahnya jika aku berada di tempat yang sedang tidak dipergunakan? Kedai adalah satu tempat yang diperuntukkan bagi orang banyak. Termasuk aku dan saudara-saudaraku. Bahkan siapa saja. Tetapi itu adalah paugeran di kademangan ini. Tidak seorang pun yang boleh mempergunakan tempat yang disediakan bagi Ki Demang. Dan ternyata kau telah melanggarnya. Hal itu tidak akan menjadi persoalan jika kalian memang tidak mengetahuinya, berkata Ki Wirid. Kami memang tidak mengetahuinya, berkata Jati Wulung. Tetapi Ki Wirid itu justru tertawa. Katanya, kau memang aneh Kisana. Bagaimana mungkin kau tidak mengetahuinya? Pelayan dia dan pemilik kedai itu sudah memberimu peringatan. Mereka berusaha untuk berbuat baik kepadamu, agar kau tidak melakukan kesalahan dengan melanggar paugeran kademangan ini. Tetapi kau tidak pernah menghiraukannya. Kemudian Ki Prajak pun telah minta kepadamu untuk pergi. Bahkan ia telah berusaha memaksa kalian karena ia merasa bertanggung jawab atas pelaksanaan segala macam paugeran di kademangan ini. Tetapi kau berhasil mengalahkannya. Aku tidak kalah, Geram Ki Yai Prajak. Aku tidak mau orang-orang sepasar menjadi kebingungan dan kehilangan akal sehingga pasar itu menjadi kacau. Kekacauan itu tentu akan dimanfaatkan oleh para penjahat untuk merampas dan merampok barang-barang bukan saja yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Tetapi juga mereka akan berani merampok para pedagang yang kebingungan itu. Ki Wiri tersenyum. Katanya, Baiklah. Apapun alasanmu, tetapi orang-orang ini tetap tidak mau tahu bahwa mereka harus menyingkir dari tempat yang khusus di kedai itu. Ki Prajak mengangguk-angguk. Katanya, Ya. Begitulah. Karena itu, maka segala sesuatunya terserah kepada Ki Demang dan Ki Wirid. Ki Wirid pun kemudian berpaling kepada Ki Demang. Sementara Ki Demang berbesis. Kita harus menghukum mereka. Ya, jawab Ki Wirid, kita harus menghukum mereka. Jika kita membiarkan orang-orang itu pergi tanpa mendapat hukuman atas pelanggarannya, terhadap paugeran yang berlaku di sini, maka selanjutnya akan menjadi kebiasaan orang dari luar kademangan ini berlaku sekehendak hatinya di sini, tanpa menghiraukan paugeran yang berlaku, serta sama sekali tidak menghargai para bebahu di kademangan ini. Nah, berkata Ki Demang, aku harap kalian tidak berbuat sesuatu yang akan dapat memperberat hukuman kalian. Kalian harus menjulurkan pergelangan tangan kalian untuk diikat. Kemudian menyerat kalian bertiga ke kademangan. Hukuman berikutnya akan ditentukan dalam sidang yang akan dihadiri oleh para bebahu dan orang-orang tua pemangku adat di sini. Sambi Wulung dan Jati Wulung saling berpandangan sejenak. Namun keduanya tiba-tiba saja tersenyum. Jati Wulung lah yang melangkah maju sambil berkata, Ki Demang. Menurut pengamatanku yang sekilas, kami menaruh kasihan kepada Ki Demang. Wajah Ki Demang menjadi merah. Dengan nada marah ia bertanya, kenapa kau dapat berkata seperti itu? Ternyata yang sebenarnya memerintah kademangan ini bukannya Ki Demang, berkata Jati Wulung. Bukan aku? Apakah kau gila geram Ki Demang? Ki Demang adalah orang yang berhak untuk menduduki jabatan itu karena hak yang turun-temurun. Tetapi menurut pengamatanku yang sekilas, maka yang sebenarnya berkuasa di sini adalah Ki Wirit, berkata Jati Wulung. Tutup mulutmu, bentak Ki Demang, jangan mengigau. Kau harus menyadari, bahwa igawanmu itu akan dapat menjerat leharmu. Tetapi Jati Wulung menjawab dengan senyumnya yang masih nampak di bibirnya. Katanya, jangan menjadi terlalu garang Ki Demang. Aku bukan sekedar mengigau. Meskipun aku bukan seorang yang pandai, tetapi aku mempunyai berpuluh ribu pengenalan atas tabiat dan tingkah laku manusia. Juga atas Ki Demang di sini, yang tidak menunjukkan kewibawaan yang memadai dibanding dengan Ki Wirit. Ki Wirit adalah salah seorang tua yang memang dihormati di sini, berkata Ki Demang, bukankah itu berlaku di mana saja, jika seorang pemimpin pemerintahan menghormati orang-orang tua yang bijaksana di lingkungannya. Kau benar Ki Demang nampaknya Ki Wirit adalah orang tua yang bijaksana di padukuhan dan bahkan kademangan ini, jawab Jati Wulung. Ki Demang mengerutkan dahinya. Ia merasakan sindiran yang tajam dari kata-kata Jati Wulung, sehingga ia pun berkata, kata-katamu tajam melampaui ujung duri pandan. Apapun yang kau katakan, maka kau akan mendapat hukuman yang pantas. Kata-katamu dan sikapmu ternyata telah memperberat kesalahanmu. Sudahlah, berkata Jati Wulung kemudian, sejak awal sudah aku katakan. Marilah kita berkelahi. Jangan banyak berbicara lagi. Persetan, geram Ki Wirit, kata-katamu semakin lama semakin menyakitkan hati. Kau kira jika kita benar-benar berkelahi kau akan dapat luput dari tanganku? Aku sudah bertekad untuk menantangmu. Jangan banyak bicara lagi. Kita berkelahi, atau biarkan kami pergi, Jati Wulung pun membentak. Ki Wirit benar-benar menjadi marah. Ia pun segera memberikan isyarat kepada kedua orang kawannya yang lain, sehingga mereka pun dengan serta merta telah bergeser dari tempatnya dan mengepung ketiga orang itu. Jangan berharap apa-apa lagi, berkata Ki Wirit. Sebenarnya aku tidak ingin berkelahi dengan Keru yang licik, sebagaimana kalian tidak berkelahi bertiga ketika kalian melawan Ki Prajak. Aku tidak perlu melawannya bertiga, berkata Jati Wulung. Nah, sekarang baiklah. Kami tidak akan bertempur berlima, sementara kalian hanya bertiga. Aku ingin tahu, apakah kalian benar-benar laki-laki pilihan, sehingga kalian berani melakukan tindakan yang deksura di kedai itu, berkata Ki Wirit. Maksudmu bertanya Jati Wulung. Hanya seorang di antara kami yang akan bertempur. Sedangkan kalian dapat memilih salah seorang di antara kalian. Kita akan berperang tanding, jawab Ki Wirit. Jati Wulung termangu-mangu sejenak. Ki Wirit mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan. Sehingga baik Jati Wulung maupun Sambi Wulung mempunyai penilaian tersendiri atas orang ini. Namun sebelum Jati Wulung menjawab, maka Sambi Wulung telah mendahului, menarik sekali. Agaknya sekarang giliranku untuk berkelahi. Adikku, Wanengpati telah mengalahkan Ki Perajak, diakui atau tidak diakui. Sekarang aku akan berperang tanding melawanmu, Ki Wirit. Kenapa kau bertanya Jati Wulung? Bergantian. Sudah beberapa hari aku tidak berkelahi. Sekarang aku akan mendapat kesempatan itu, berkata Sambi Wulung. Tetapi akulah yang telah memulainya. Maka biarlah aku yang menyelesaikannya, berkata Jati Wulung. Itu namanya tidak bergantian. Kau akan mengambil semuanya dan tidak memberi aku kesempatan sama sekali. Itu tidak adil. Setan, Geram Ki Wirit, jadi kalian berebut untuk mati, siapa bilang berebut untuk mati? Kami berebut. Kesempatan untuk membunuh. Apa salahnya dalam keadaan seperti ini kami membunuh? Jika kau sudah menyebut-nyebut untuk membunuh kami, maka kami pun telah bertekad untuk membunuh kalian. Ki Wirit yang marah itu menjadi semakin marah. Dengan kerasia membentak, cepat. Semakin lama akan menjadi semakin banyak orang yang akan melihat perkelahian ini. Meskipun dengan demikian akan menjadi semakin banyak pula saksi kematianmu, tetapi aku tidak memerlukannya. Sambi Wulung pun kemudian bergeser maju sambil berkata kepada Jati Wulung, jaga anakmu yang sakit itu. Jati Wulung tidak dapat memaksakan kehendaknya atas Sambi Wulung. Ia sadar, bahwa Sambi Wulung tentu menganggap bahwa Ki Wirit memang memiliki kelebihan. Karena itu, agar tidak terjadi sesuatu atas mereka bertiga, maka Sambi Wulung yang memiliki ilmu terbaik di antara mereka bertiga akan menghadapinya. Jika Ki Wirit mampu mengalahkan Sambi Wulung, maka nasib mereka bertiga memang akan menjadi terlalu buruk. Dengan demikian, maka Sambi Wulunglah yang kemudian telah berdiri di paling depan menghadapi Ki Wirit. Sementara itu Jati Wulung dan Puguh pun harus berhati-hati, karena masih ada empat orang lainnya, termasuk Ki Demang yang akan dapat berbuat sesuatu atas mereka. Bagus, berkata Ki Wirit. Jadi kau lah yang akan menghadapi aku dalam perang tanding ini. Ya, jawab Sambi Wulung mantap. Ki Wirit mengangguk-angguk. Dengan nada datar ia pun berkata, Baiklah. Marilah kita yang tua-tua ini sekali-sekali mencari kesempatan untuk bermain-main pula, lalu katanya kepada Ki Demang, Ki Demang, jangan ganggu kami. Suruh orang-orang itu berjaga-jaga agar tidak seorang pun di antara mereka akan sempat melarikan diri. Ki Demang mengangguk. Jawabnya, percayakan mereka kepada kami. Siapa yang akan melarikan diri, akan mati lebih dahulu karenanya. Namun Ki Demang dan bahkan orang-orang yang mengepung itu terkejut ketika mereka mendengar Jati Wulung tertawa. Katanya, suara kalian seperti guntur di mangsa kesanga. Menggelegar memenuhi langit yang kelabu. Tetapi marilah kita buktikan, apakah benar-benar hujan akan dapat turun. Persetan kau, bentak Ki Demang. Namun dengan serta merta Jati Wulung menjawab, apakah kita juga akan perang tanding? Tidak, Ki Wiritlah yang menyahut, aku dan orang ini akan menentukan segala galanya. Jati Wulung tertawa berkelanjangan. Suara tertawanya berhenti ketika Ki Demang membentak. Hi, kenapa kau tertawa? Aku memang yakin bahwa Ki Demang tidak lebih dari sebuah wayang golek yang hanya bergerak jika digerakan oleh Ki Wirit. Ki Wirit pun menjadi cemas akan nasib wayang goleknya jika pada suatu saat ia tidak sempat mengendalikannya dengan baik. Setan, geram Ki Wirit, jika aku selesai dengan perang tanding ini, maka kau pun akan aku bunuh dengan caraku. Jangan sesumbar. Lakukanlah jika kau mampu, jawab Jati Wulung. Ki Wirit menggeram. Dadanya seakan-akan menjadi retak oleh kemarahan yang menyesak. Ia belum pernah menjumpai orang seperti ketiga orang itu. Ketika sekilas ia memandang wajah pukuh, maka ia pun berkata di dalam. Hati, jika anak itu tidak sakit, maka ia tentu gila juga seperti ayahnya. Demikianlah, Ki Wirit telah berhadapan dengan Sambi Wulung. Keduanya telah bersiap untuk bertempur di simpang empat. Seperti yang dikatakan oleh Ki Wirit, maka sebenarnya lah, beberapa orang yang tertahan dan tidak dapat lewat di jalan itu, telah berkerumun meskipun pada jarak yang jauh. Mereka mengerti bahwa jika Ki Wirit telah ikut campur, biasanya keadaan orang-orang yang menjadi sasarannya tidak akan tertolong lagi. Karena itu, maka Ki Wirit memang lebih ditakuti daripada Ki Demang, yang sebagaimana diduga oleh Sambi Wulung dan Jati Wulung, bahwa Ki Demang memang berada di bawah pengaruh Ki Wirit. Bersiaplah untuk mati dengan care yang kurang baik, berkata Ki Wirit dengan nada berat. Tetapi Sambi Wulung menjawab, Ki Wirit, apakah kau mempunyai anak isteri? Barangkali ada pesan yang inginkah sampaikan kepada Ki Bekel sebelum kau mati di sini? Kata-kata Sambi Wulung itu bagaikan api yang telah menyalakan minyak yang sudah tersiram di hatinya. Dengan serta merta maka api pun telah berkobar membakar seluruh isi dadanya. Dengan loncatan yang cepat, maka Ki Wirit pun telah menyerang. Tangannya terayun mendatar ke arah kening lawannya. Namun Sambi Wulung pun telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Karena itu, maka serangan itu telah dielakannya. Tangan Ki Wirit itu terayun beberapa jari dari kepalanya yang menunduk. Tetapi dalam pada itu, Sambi Wulung tidak menyianyikan kesempatan yang terbuka baginya. Sambil menghindari ia telah berputar dengan ayunan kaki mengarah lambung. Ki Wirit memang terkejut melihat ketangkasan lawannya. Karena serangan itu, maka ia pun harus meloncat selangkah surut. Tetapi ketika kakinya menjejak tanah, maka kaki itu telah melemparkannya kembali. Bahkan tubuhnya menjadi miring dan satu kakinya lurus menyamping. Sambi Wulung mampu bergerak secepat serangan lawannya. Ia memiringkan tubuhnya sambil menarik dadanya. Kaki Ki Wirit itu memang hampir saja mengenai wajahnya. Dengan kedua tangannya Sambi Wulung memukul kaki Ki Wirit. Tetapi Ki Wirit telah menggeliat dan menjatuhkan dirinya. Justru kakinya yang lainlah yang kemudian mematuk lambung lawannya ketika Ki Wirit itu berguling di tanah sambil mengambil jarak. Sambi Wulung bergeser surut selangkah. Tetapi demikian ia melihat Ki Wirit melenting berdiri, maka ia pun telah meloncat menerkam dengan ayunan tangannya. Ki Wiritlah yang kemudian terpaksa membungkukan badannya. Untuk mengurangi kemungkinan buruk dari serangan lawannya, justru Ki Wiritlah yang telah menyerang dada lawannya dengan kedua tangannya. Tetapi semangan itu pun tidak menyentuh tubuh Sambi Wulung yang bergeser mundur. Keduanya pun kemudian berdiri tegak. Mereka saling memandang dengan tajamnya. Namun dengan demikian untuk beberapa saat keduanya berdiri tegak di tempatnya. Ki Wirit yang tidak menyangka bahwa lawannya mampu melawannya untuk beberapa lama, bahkan justru mampu mengimbangi kekuatannya serta kecepatan geraknya, memang membuatnya menjadi haran. Sambil mengangguk-angguk Ki Wirit itu pun berkata, ternyata kau bukan sekedar mampu membual. Kau dapat menghindari sentuhan tanganku untuk beberapa lama. Bahkan kau sempat membalas menyerang meskipun serangan-serangan pun itu tidak berarti. Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Namun ia pun kemudian menjawab, Ki Wirit. Aku pun memang harus mengakui bahwa kau adalah seorang yang berilmu tinggi. Tetapi bukan berarti bahwa karena itu kau berhak untuk terbuat apa saja sesuka hatimu. Mungkin di kademangan ini tidak ada orang yang mampu mencegah tingkah lakumu, sehingga semua keinginanmu akan dapat kau lakukan di sini. Tetapi kau harus ingat, bahwa kau tidak berdiri sendiri di dunia oleh kanuragan. Meskipun Ki Demang di kademangan ini tidak pernah berani menentang kehendakmu, sehingga justru terpaksa menjadi alatmu dengan kuasa yang dimilikinya dengan sah. Namun di atas kuasa Ki Demang masih ada kekuasaan lain yang akan dapat mencegahmu. Ada tiga kuasa yang aku maksud. Pertama, kuasa pajang dan kedua, jika kuasa pajang tidak melihat kecuranganmu dengan mempergunakan kuasa kekuatanmu dan kelebihanmu dalam melahkan kanuragan, maka tentu ada kekuatan lain yang pada satu saat akan menghancurkanmu. Dan sekarang aku telah membawa kuasa itu atasmu. Setan kau, Geram Ki Wirid, kau berani menghina aku. Aku tidak menghinamu. Aku memang bertekad untuk menghancurkanmu. Bahkan jika aku gagal, masih ada kuasa yang jauh lebih tinggi dari kuasa ilmumu. Dengan alat apapun kuasa itu akan dapat menghancurkanmu, berkata Sambi Wulung. Omong kosong, Geram Ki Wirid. Kuasa dari segala sumber kuasa di dunia ini, Geram Sambi Wulung. Ucapan orang yang telah berputus asa. Nah, jika kau memang sudah berputus asa, jangan mencoba menentang aku lagi. Menyerahlah. Kami akan mengikatmu dan membawamu kekademangan. Ki Wirid hampir berteriak. Tetapi Sambi Wulung menggeleng. Katanya, jangan mimpi mengikat tanganku. Sambi Wulung tidak dapat melanjutkan kata-katanya tiba-tiba saja Ki Wirid yang marah itu telah meloncat menyerangnya. Pertempuran pun telah terulang kembali. Keduanya telah menunjukkan kelebihannya. Mereka mampu bergerak dengan cepat dan ayunan-ayunan tangan dan kaki yang deras. Udara pun telah terayun pula bersama serangan-serangan mereka yang garang. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Ki Demang dan orang-orangnya termangu-mangu melihat pertempuran yang nampaknya menjadi semakin sengit. Menurut pengenalan Ki Demang atas Ki Wirid selama ini, tidak seorang pun yang akan mampu melawannya. Seisi kademangan, termasuk Ki Demang sendiri, telah tunduk di bawah pengaruhnya. Meskipun di kademangan itu, Ki Demang memiliki kuasa yang sah, tetapi ia memang tidak berdaya untuk memerintah sebagaimana diinginkan. Ia harus melakukan apa yang dikehendaki oleh Ki Wirid. Namun saat itu, ternyata Ki Wirid telah membentur kekuatan yang ternyata seimbang menurut penilaian Ki Demang. Ternyata bahwa Ki Wirid tidak dapat segera mengalahkan lawannya. Bahkan pertempuran itu dinilainya menjadi semakin sengit sehingga bagi Ki Demang, apalagi orang-orangnya termasuk Ki Prajak, tidak dapat memperhitungkan siapakah yang akan menang. Biasanya jika seseorang berani melawan Ki Wirid dan sempat bertempur beberapa lama, maka akhirnya orang itu akan mengalami nasib yang sangat buruk. Dengan kejam Ki Wirid yang nampaknya bersikap lunak itu akan mengakhiri hidup lawannya dengan caranya yang khusus. Dengan tangan sendiri yang tidak gemetar sama sekali, Ki Wirid membunuh korban-korbannya. Tetapi ternyata menghadapi orang yang satu itu, Ki Wirid tidak dapat segera menyelesaikannya, betapa puu kemarahan telah menghentak-hentak dadanya. Bahkan pertempuran yang terjadi sama sekali tidak segera menunjukkan kelebihan Ki Wirid atas lawannya. Untuk beberapa saat keduanya masih saja berputaran. Desak-mendesak. Serang-menyerang. Sekali-sekali Ki Wirid memang mampu mendesak sambi wulung. Tetapi beberapa saat kemudian, Ki Wirid lah yang harus berloncatan mengambil jarak. Ternyata di sekitar arna pertempuran itu, meskipun pada jarak yang agak jauh, beberapa orang sedang menyaksikannya. Semakin lama memang menjadi semakin banyak betapapun dengan jantung yang berdebaran. Bukan saja orang-orang yang kembali dari pasar, tetapi orang-orang yang sedang berangkat ke sawah pun telah berhenti. Debu yang kelabut telah mengepul di udara. Semakin lama semakin banyak menghambur dan membuat arna itu menjadi kabur. Namun keduanya masih bertempur terus. Bahkan bukan saja debu yang berhamburan, tetapi kerikil-kerikil kecil pun bagaikan dihambur-hamburkan pula. Langkah-langkah kaki kedua orang yang bertempur itu telah menyentuh bebatuan dan kerikil-kerikil kecil sehingga terlontar berserakan. Ki demang dan orang-orangnya menjadi semakin berdebar-debar. Mereka telah melihat pertempuran yang sangat cepat. Bahkan melampaui kemampuan pengamatan mereka. Tetapi di antara mereka, Jati Wulung berdiri saja termangu-mangu. Ia mengenal dengan pasti tingkat kemampuan Sambi Wulung yang lebih tinggi dari kemampuannya sendiri. Sementara itu, betapapun serunya pertempuran, tetapi yang nampak di macu Jati Wulung tidak lebih dari sekedar mengungkapkan kekuatan kewadagan dan dorongan tenaga cadangan. Sambi Wulung belum menukik ke dalam ilmunya yang rumit, yang bersandar pada kemampuannya menyadap kekuatan alam yang ada di sekitarnya. Karena itu, maka Jati Wulung sama sekali tidak menjadi gelisah betapapun ia melihat debu, batu-batu kerikil dan batu-batu padas berhambur karena sentuhan dan hentakan kaki mereka yang menghentak-hentak dalam pertempuran. Itu. Bahkan Jati Wulung justru telah berdesis, buat apakah Kang Sambi Wulung mengungkit bebatuan dengan kakinya? Mataku jadi pedas karena debu yang dihambur-hamburkannya. Namun dengan demikian, maka pertempuran itu nampaknya memang menjadi lebih seram. Seakan-akan kedua orang itu telah bertempur di dalam kabut. Puguh yang masih belum pulih kekuatannya itu termangu-mangu. Ia menjadi ragu-ragu melihat pertempuran itu, apakah Wanengbaya itu akan dapat mengatasi lawannya yang kelihatannya lebih garang, meskipun umurnya nampaknya tidak lebih muda. Apakah melihat satu kemungkinan bertanya Puguh pada Jati Wulung? Jati Wulung menarik nafas dalam-dalam. Ia tidak ingin memperlihatkan kemampuan Sambi Wulung dengan berlebih-lebihan sebagaimana dilakukan oleh Sambi Wulung sendiri. Karena itu, maka katanya, aku masih berpengharapan. Apakah kau lihat keseimbangan di antara keduanya bertanya Puguh pula? Ya, keduanya memiliki kemungkinan yang sama, jawab Jati Wulung. Puguh mengangguk-angguk. Ia pun mempunyai pendapat yang sama. Bahkan menurut pengamatan Puguh, Sambi Wulung justru memiliki kesempatan yang lebih baik. Namun jika Sambi Wulung itu sedikit saja melakukan kesalahan, maka ia akan dapat mengalami kesulitan karena Ki Wirid pun memiliki kecepatan gerak dan kekuatan yang besar. Tetapi sebaliknya, jika Ki Wirid yang melakukan kesalahan, maka ialah yang akan mendapat bencana. Demikianlah pertempuran itu berlangsung untuk waktu yang lama. Matahari pun semakin lama menjadi semakin tinggi, sehingga panasnya mulai terasa menyengat kulit. Jati Wulung yang mengikuti pertempuran itu pun akhirnya mengetahui, apakah yang akan dilakukan oleh Sambi Wulung. Ia ingin menunjukkan kepada lawannya, bahwa betapapun tinggi ilmu seseorang, tetapi kekuatan wadahnya tetap terbatas. Dalam pada itu, Ki Wirid pun semakin lama menjadi semakin marah. Ia berusaha untuk dengan segera menghancurkan lawannya tanpa mengekang diri. Tidak ada pikiran lain di kepalanya, kecuali benar-benar ingin membunuh lawannya. Semakin lama ia bertempur, maka keinginannya membunuh lawannya dengan care yang paling mengerikannya semakin membakar jantungnya. Tetapi ia telah membentur satu kenyataan, bahwa tidak mudah baginya untuk mengalahkan lawannya itu. Ternyata setelah mereka bertempur untuk waktu yang lama, kesempatannya mengalahkan lawannya sama sekali belum terbukti. Sebenarnya Ki Wirid tidak ingin mempergunakan senjata. Ia tidak ingin membunuh lawannya dengan tusukan luuknya langsung mengenai jantung. Bagi Ki Wirid, kematian yang demikian bagi orang yang telah berani melawannya adalah kematian yang terlalu baik. Ia ingin menangkap lawannya hidup-hidup dan membunuhnya dengan care sendiri. Tetapi menghadapi lawan yang seorang ini, agaknya sulit baginya untuk dapat menangkapnya sebagaimana yang diinginkannya. Bahkan ketika tenaganya sendiri mulai menjadi susut, maka ia pun tidak lagi berpikir panjang. Dengan serta-merta, maka ditariknya luuk yang terselip di pinggangnya. Luuk yang mirip dengan sebilah keris yang besar tetapi berbentuk seperti pedang. Sambi Wulung meloncat surut ketika ia melihat senjata lawannya yang berwarna kehitam-hitaman dengan pamar yang berkilat menelusuri daun senjata itu dari pangkal sampai ke ujung. Hulunya memang mirip dengan hulu pedang dihiasi dengan seikat rambut yang berjuntai meskipun tidak begitu panjang. Kau menjadi ketakutan melihat pusakaku, geram kiwirit, tidak ada orang yang mampu melepaskan diri dari maut jika luuk ini menjadi haus. Karena itu relakan darahmu menjadi minuman pusakaku yang haus ini. Tetapi jawab Sambi Wulung, aku masih belum ingin mati kisana. Tugasku masih banyak. Selama masih ada orang-orang seperti kau di muka bumi ini, maka tugasku masih belum selesai. Karena itu aku akan berjuang untuk mempertahankan hidupku. Jika dalam usaha mempertahankan hidupku ini aku terpaksa membunuh, itu bukan yang aku kehendaki. Kiwirit menggeram. Ia mulai menggerakkan luuknya sambil berkata, setiap orang yang telah aku bunuh dengan luuku ini, aku cabut beberapa lembar rambutnya dan aku letakkan pada tangkai luuku ini. Nah, jika kau melihat rambut yang berjuntai ini, maka bayangkan, seratus orang telah aku penggal kepalanya. Dan yang keseratus satu adalah kepalamu sendiri, geram Sambi Wulung yang mulai terungkit kemarahannya. Lalu katanya pula, jika benar kau telah membunuh seratus orang, maka tidak akan ada jalan keselamatan lagi bagimu. Bukan saja sedibatas hidup dan mati dari wujud kewanaganmu, tetapi kau benar-benar akan mati dan jiwamu akan terjun ke dalam kegelapan untuk selama-lamanya. Persetan kau, Kiwirit hampir berteriak. Dengan tangkasnya ia meloncat sambil mengayunkan luuknya. Sambi Wulung mengelak. Namun sambil bergeser ia pun telah menarik pedangnya. Pedang Sambi Wulung memang pedang kebanyakan. Tidak ada kelebihan apapun juga. Yang mempunyai kelebihan adalah tangan yang mengenggamnya. Karena itu, maka pertempuran pun menjadi semakin menggetarkan jantung. Mereka tidak saja berloncaran dengan ayunan tangan dan kaki. Tetapi mereka telah bertempur dengan mempergunakan senjata di tangan masing-masing. Kiwirit yang tidak segera berhasil mengenai sasarannya itu menjadi semakin marah. Jantungnya bagaikan menggembung sebesar kepalanya sehingga hampir pecah karenanya. Sementara itu, setiap payunan pedangnya tentu membentur senjata lawannya atau lewat saja membelah udara. Dalam kemarahan yang membakar dadanya, Kiwirit memang tidak dapat berbuat lebih banyak mengingat kemampuan lawannya. Karena itu, maka ia telah terlepas dari kedudukannya di hadapan Sambi Wulung dalam perang tanding. Ia ingin mempengaruhi pemusatan perhatian Sambi Wulung terhadap perkelahian itu. Karena itulah, maka sejenak kemudian ia pun telah berteriak, Ki Demang, bawa orang-orangmu untuk menangkap atau membunuh kedua orang itu. Ki Demang termangu-mangu sejenak. Ia memang menjadi bingung, apa yang harus dilakukannya. Namun Kiwirit itu telah berteriak lagi, cepat. Lakukan sebelum terlambat. Jika mereka melihat kawannya yang seorang ini aku bunuh, maka mereka tentu akan melarikan diri. Baik Kiwirit, jawab Ki Demang. Waktu kita tidak terlalu banyak, teriak Kiwirit lagi. Namun ketika mulutnya hampir berteriak lagi, tiba-tiba saja terdengar ia berdesah tertahan. Dengan serta-merta, maka Kiwirit itu telah meloncat mundur mengambil jarak beberapa langkah. Sambil mengumpat-umpat kasar ia merabah lengannya. Ternyata darah telah meleleh dari lukanya di lengan itu. Sambi Wulung berdiri tegak. Pedangnya bersilang di dadanya. Anak setan, geram Kiwirit, ilmu iblis dari manakah yang telah kasadap itu? Sambi Wulung memandang orang itu dengan tajamnya. Kemudian dengan suara yang tajam pula ia berkata, Kiwirit. Kesabaran seseorang itu terbatas. Demikian pula. Kesabaranku bukannya tanpa takaran. Karena itu, maka aku minta kau menyerah sekarang. Kiwirit menggeretakan giginya. Ujung luknya menjadi bergetar oleh getar kemarahannya di dalam dadanya. Sekilas ia berpaling kepada Kidemang sambil sekali lagi berkata, Bunuh kedua orang itu. Aku akan membunuh yang seorang ini. Tidak ada gunanya kau menyembunyikan kenyataan ini Kiwirit, berkata Sambi Wulung, kau tidak akan dapat mempertahankan dirimu. Kau sudah nampak semakin letih. Gerakmu tidak setangkas di saat kita mulai dengan permainan ini. Sebentar lagi kau akan kehabisan tenaga dan jika kau menunggu aku benar-benar kehilangan kesabaran, maka tubuhmu akan terkapar mati di sini. Persetan, Kiwirit pun telah mengumpat pula. Dengan serta merta ia telah meloncat menyerang Sambi Wulung. Luknya terjulur lurus mengarah ke dada lawannya. Tetapi Sambi Wulung cukup tangkas. Ia memiringkan tubuhnya sambil menangkis serangan itu, sehingga senjata Kiwirit itu tidak menyentuhnya. Tetapi Kiwirit tidak membiarkan Sambi Wulung lolos dari serangannya. Luku Kiwirit itu berputar sekali kemudian terayun deras menebas leher Sambi Wulung. Dengan tangkas Sambi Wulung menangkis serangan itu. Demikian kerasnya benturan yang terjadi, sehingga bunga api pun telah meloncat di udara. Kemarahan Kiwirit benar-benar telah tidak tertahankan lagi sehingga dadanya merasa bagaikan susat. Luka di tangannya adalah api yang menyalakan minyak yang telah meluap membasai jantungnya. Namun kemarahan Sambi Wulung pun menjadi semakin mencengkam pula. Sikap dan kekasaran Kiwirit telah menunjukkan ciri pribadinya yang sebenarnya, dalam keadaan terdesak, maka Kiwirit di luar sadarnya telah mempergunakan ilmunya yang tertinggi. Ilmu yang ternyata mempunyai ciri-ciri yang kasar dan tercelak. Hanya Sambi Wulung dan Jati Wulung sajalah yang mampu menilai langsung ilmu yang dipergunakan oleh Kiwirit. Puguh yang muda itu ternyata masih memerlukan pengalaman lebih jauh untuk mengenali watak ilmu sebagaimana yang dipergunakan oleh Kiwirit. Namun dengan demikian, maka Sambi Wulung pun benar-benar telah mengambil keputusan. Tetapi dalam pada itu, Ki Demang yang telah mendapat perintah untuk bertindak atas kedua orang kawan Sambi Wulung itu pun telah memberi isyarat kepada ketiga orang kawannya. Berusahalah melindungi dirimu jika diserang, berkata Jati Wulung kepada Puguh yang ilmunya masih belum pulih kembali karena dukungan tenaganya yang belum pulih pula. Tetapi sekedar untuk melindungi dirinya sendiri, maka Puguh sama sekali tidak menjadi cemas akan sisa kemampuan yang ada di dalam dirinya. Sesaat kemudian, empat orang telah mengepung Jati Wulung dan Puguh. Namun dengan lantang Jati Wulung berkata, jika ilmu kalian tidak melampaui ilmu Kiwirit, maka kalian tidak akan dapat mengurung kami dengan care apapun juga. Ki Demang memang menjadi ragu-ragu. Tetapi sekali lagi terdengar Kiwirit berteriak, cepat. Lakukan. Kata-kata itu bagaikan telah mendorong Ki Demang untuk meloncat maju. Namun Ki Demang yang ragu-ragu itu harus menyakinkan dirinya untuk dapat melakukan perlawanan, sehingga karena itu, maka ia pun telah menarik senjatanya. Sebilah pedang yang panjang. Demikian pula kawan-kawannya. Dengan senjata masing-masing mereka telah siap untuk menyerang Jati Wulung dan Puguh yang berasa di tengah-tengah lingkaran. Ki Prajak yang telah pernah bertempur melawan Jati Wulung masih saja termangu-mangu. Ia memang tidak yakin apakah mereka berempat akan dapat mengalahkan kedua orang itu. Sejenak kemudian, maka Ki Demang pun telah memberikan isyarat, agar kedua orang yang berada di sisi yang lain mulai bergerak. Sementara itu, ia sendiri pun telah menggerakkan senjatanya pula. Keempat orang itu pun bersama-sama telah mulai bergeser. Tetapi Ki Prajak masih dibayangi oleh kecemasan akan kecepatan gerak Jati Wulung. Dengan demikian maka ia pun menjadi sangat berhati-hati. Namun ia memang tidak yakin apa yang dapat dilakukan oleh kedua kawannya yang lain, yang tidak mempunyai kelebihan daripadanya. Ki Demang memang dianggap seorang yang berilmu tinggi, tetapi ilmunya masih berada beberapa lapis di bawah Ki Wirid. Sementara itu Ki Wirid ternyata tidak mampu segera mengalahkan lawannya. Dalam pada itu, Puguh pun telah mengacukan pedangnya pula. Sementara Jati Wulung masih berbisik, aku akan memasuki lingkaran perkelahian. Sementara itu, kau lindungi dirimu sendiri. Puguh tidak menjawab. Tetapi ia siap melakukan sebagaimana dikatakan oleh Jati Wulung yang dikenalnya sebagai Waneng Pati. Sebenarnya lah, sejenak kemudian maka Jati Wulung justru telah meloncat menyerang Ki Demang. Pedangnya terjulur lurus ke arah dada lawannya. Ki Demang dengan tangkas menangkis serangan itu sambil bergeser ke samping. Namun benturan senjata yang terjadi, telah menggetarkan bukan saja tangan Ki Demang, tetapi juga jantungnya. Meskipun Ki Demang memukul pedang Jati Wulung dengan segenap kekuatannya, tetapi arah pedang Jati Wulung itu sama sekali tidak bergeser. Jika Ki Demang tidak bergerak ke samping, maka ujung pedang itu akan tetap menusuk dadanya tembus ke jantung. Benturan pertama itu membuat dada Ki Demang menjadi semakin berdebar-debar. Ia semakin menyadari bahwa orang-orang itu adalah orang-orang yang memang memiliki kemampuan jauh di atas jangkauan kemampuan mereka. Tetapi Ki Demang tidak mempunyai keberanian untuk membantah perintah Ki Wirid. Karena itu, maka ia pun telah berusaha untuk dapat bertempur sebaik-baiknya meskipun ia harus menjadi sangat berhati-hati. Sikap itulah yang menguntungkan Jati Wulung dan Puguh. Keempat orang itu tidak berani dengan serta-merta menyerang Jati Wulung dani Puguh. Sementara itu Puguh pun berusaha untuk tidak menunjukkan kelemahannya. Sebenarnya lah bahwa lawannya tidak akan sempat membuat perhitungan. Seandainya mereka mengerti akan kelemahan Puguh sekalipun, mereka tidak akan sempat membuat pilihan. Jati Wulung lah yang kemudian ternyata telah membentuk suasanal dalam pertempuran itu. Dengan tangkas ia berloncatan menyerang lawannya, sementara itu kaki Puguh bagaikan melekat pada bumi. Hanya sekali-sekali saja ia berputar menghadapi lawan yang akan menyerang ia. Namun dalam pada itu, ketika Ki Demang mulai bergerak, Ki Wirid masih juga sempat berteriak, Anak Iblis! Sebentar lagi kawan-kawanmu itu akan terbunuh dengan keadaan yang mengerikan. Ki Demang dan kawan-kawannya adalah orang yang berilmu tinggi. Bersama-sama mereka tidak akan terlawan oleh kekuatan yang manapun juga. Bahkan oleh pasukan prajurit segelar sepapan sekalipun. Kenapa kau masih juga berkicau seperti itu Ki Wirid? Salah seorang di antar kami telah pernah bermain-main dengan orangmu yang bernama Ki Prajak itu. Ternyata kemampuannya tidak lebih dari hitamnya kuku dibanding dengan kemampuan kami, sahut Sambi Wulung. Pembual yang sombong, geram Ki Wirid, sebentar lagi mulut mulah yang akan aku koyakan sampai ke telinga. Sambi Wulung tertawa. Meskipun dia harus berloncatan menghindar dan menangkis serangan Ki Wirid. Tetapi suara tertawa Sambi Wulung ternyata adalah lontaran kejemuan, kemuakan dan kemarahan yang hampir meledakan jantungnya. Di antara suara tertawanya terdengar ia berkata, Ki Wirid, ternyata kau adalah orang yang paling bengis yang aku kenal. Kau berpura-pura menjadi seorang yang rendah hati, ramah tamah dan sederhana. Bahkan kau nampak lembut dan kebapaan. Tetapi ternyata di sisa umurmu yang sudah tidak lebih banyak dari sisa umurku menurut wujud lahiriahnya itu masih kau pergunakan untuk memanjakan nafsu ketamakan dan kedengkianmu terhadap sesama. Karena itu Ki Wirid, tidak ada yang lebih pantas kau pikul hukuman bagimu selain hukuman mati. Oh, Ki Wirid menyahut, siapa yang berhak menjatuhkan hukuman bagi seseorang? Aku tidak peduli siapakah yang berhak. Tetapi aku merasa berhak menghentikan segala tingkah polamu. Kau tidak usah hingkar lagi. Aku mengenali watak ilmumu yang kasar dan licit itu. Ilmu dari aliran hitam yang memang tidak berhak untuk hidup di antara orang banyak, jawab Sambi Wulung. Namun sambil menyerang Ki Wirid berteriak, Lihat, orang-orangmu sudah mati satu persatu. Sambi Wulung memang terkejut. Tetapi ia sadar, bahwa jika ia berpaling, maka serangan Ki Wirid itu akan menjadi sangat berbahaya baginya. Karena itu, maka ia pun telah bergeser sambil menangkis ujung luwuk yang terjulur kedadanya. Baru kemudian ia sempat memandang ke arah Jati Wulung dan Puguh. Namun ternyata bahwa mereka tidak mengalami kesulitan apapun juga. Kelicikan itu telah mendorong Sambi Wulung untuk segera mengakhiri pertempuran. Jika Ki Wirid itu mendapat kesempatan lebih banyak, maka mungkin sekali ia akan dapat berbuat lebih licik lagi dan barangkali akan dapat membayakannya. Demikianlah maka Sambi Wulung pun kemudian berkata, Ki Wirid, kau sudah kehilangan sebagian dari tenaga dan kemampuanmu. Kekuatanmu telah menurun pula. Sekarang aku ingin memperlihatkan kepadamu, apa yang sebenarnya dapat kau lakukan. Semula aku masih ingin berusaha membuatmu menyadari apa yang kau lakukan selama ini. Namun akhirnya aku mengambil keputusan bahwa kau memang harus dibunuh. Bukan sekedar luka-luka di tubuhmu atau barangkali kata-kata keras di telingamu. Persetan, geram Ki Wirid yang meloncat dan menyerangnya dengan kasar. Tetapi Sambi Wulung telah benar-benar menjadi muat. Dengan demikian, maka ia pun berniat untuk segera mengakhiri perlawanan Ki Wirid. Sejenak kemudian, maka tata gerak Sambi Wulung pun mulai berubah. Ia tidak lagi sekedar bertempur dengan dorongan ilmu kewadagannya. Ia mulai membuat lawannya benar-benar tidak berdaya ketika ia mulai bergerak bagaikan angin pusaran. Ki Wirid tidak dapat mengikuti tata gerak Sambi Wulung berikutnya. Ia pun tidak tahu pasti apa yang terjadi kemudian. Namun dalam satu benturan yang tidak diduganya, maka luuk pusakannya itu bagaikan telah direnggut dari tangannya dan terlempar ke udara. Ki Wirid termangu-mangu sejenak setelah ia tidak bersenjata. Namun ternyata bahwa kemudian lawannya pun telah menyerungkan pedangnya pula sambil berkata, Aku sudah muat melihat orang-orang seperti kau ini, justru pada saat-saat yang gawat seperti ini. Kau lah jenis orang-orang yang mempergunakan pengaruh kuasa dan kekuatanmu untuk menekan dan mempergunakan kekuasaan yang sah yang ada pada Ki Demang untuk kepentingan pribadimu. Kau dapat bergerak di balik. Kedudukan Ki Deiang namun sama sekali tidak untuk kebaikan kademangan ini. Ki Wirid memandang Sambi Wulung dengan sorot metu yang bagaikan menyala. Namun ia menyadari bahwa yang dihadapinya itu ternyata benar-benar orang yang berilmu sangat tinggi. Yang sebenarnya memang tidak memerlukan senjata apapun untuk melawannya selain ilmunya. Ki Wirid memang menjadi agak menyesal karena ia tidak segera mengenali lawannya. Namun semuanya sudah terlambat. Selangkah demi selangkah Sambi Wulung mendekati Ki Wirid yang termangu-mangu. Dengan nada berat, Sambi Wulung berkata, saatmu telah tiba. Ki Wirid melangkah surut. Tiba-tiba saja ia telah meloncat berlari meninggalkan Sambi Wulung. Tetapi ia tidak mampu melepaskan dirinya. Tiba-tiba saja terasa sentuhan di punggungnya, sehingga ia pun justru terdorong dengan derasnya. Langkah kakinya tidak dapat mengimbangi dorongan di punggungnya sehingga Ki Wirid itu pun telah jatuh terjerembab. Ketika ia berusaha untuk bangkit, maka dilihatnya Sambi Wulung telah berdiri tegak di sisinya dengan kaki renggang. Ki Wirid termangu-mangu. Namun tubuhnya memang terasa sakit. Di dahinya terdapat luka karena wajahnya yang terantuk tanah di saat ia jatuh terjerembab. Bahkan darah dari luka di lengannya seakan-akan menjadi semakin banyak mengalir. Bangkitlah, geram Sambi Wulung, jangan mati sambil menelungkup seperti seekor cacing yang tidak berdaya. Kau adalah Ki Wirid yang aku tidak tahu sejak kapan kau telah menguasai kademangan ini. Ki Wirid menjadi semakin berdebar-debar. Ketika ia merasakan kajci Sambi Wulung mengungkit tubuhnya, maka ia pun mulai bergerak. Bangkit, atau aku injak punggungmu bentak Sambi Wulung. Ki Wirid masih termangu-mangu. Namun ketika Sambi Wulung beringsut Ki Wirid pun telah bergeser pula. Cepat. Akan aku injak bukan saja punggungmu, tetapi tengkutmu. Kau memang tidak pantas lagi untuk dihormati, bentak Sambi Wulung pula. Ki Wirid tidak dapat berbuat lain kecuali berdiri tertatih-tatih. Tetapi jantungnya benar-benar menjadi berdebar-debar. Nah, kita akan menyaksikan pertempuran itu, yang kau katakan bahwa Ki Demang akan membunuh saudara dan kemanakanmu, geram Sambi Wulung. Ki Wirid memang tidak dapat membantah. Ia pun kemudian melangkah mendekati arna pertempuran antara Ki Demang dan tiga orang kawannya, melawan Jati Wulung dan Pugu. Sekilas Ki Wirid yang memiliki ilmu yang tinggi itu melihat bahwa ternyata anak muda di antara ketiga orang yang tidak dikenalnya itu nampak paling lemah. Tetapi Ki Wirid menganggap bahwa anak muda itu sedang sakit sebagaimana dikatakan oleh Ki Prajak. Lihat, berkata Sambi Wulung, apakah kira-kira demangmu itu benar-benar akan dapat membunuh? Belum lagi mulut Sambi Wulung terkatup, ujung pedang Jati Wulung telah tergores pada salah seorang pengikut Ki Demang itu. Setan, geram Ki Wirid. Mengumpatlah sekali lagi jika kau ingin aku menyakitimu, desis Sambi Wulung. Jantung Ki Wirid bagaikan bergejolak. Tetapi kemarahan Sambi Wulung pun telah sampai keubun-ubun. Karena itu, ketika di luar sadarnya Ki Wirid itu mengumpat sekali lagi, maka telapak tangan Sambi Wulung telah menggenggam lengan Ki Wirid. Terdengar Ki Wirid mengaduh kesakitan. Ketika Sambi Wulung melepaskan tangannya, maka di lengan Ki Wirid itu membekas bagaikan luka bakar. Baju Ki Wirid pun seakan-akan telah terbakar pula di arah sentuhan telapak tangan Sambi Wulung. Ki Wirid terkejut mengalamai keadaan itu. Namun dengan demikian sebenarnya lah lawannya itu adalah seorang yang berilmu sangat tinggi. Ia bukan saja akan mampu mengalahkannya. Tetapi jika dikehendaki, maka ia akan dapat menghancurkannya menjadi debu. Ki Wirid benar-benar menyesali kebodohannya. Kenapa ia tidak melihat kemungkinan yang terjadi itu? Ia tidak segera mampu menilai tingkat ilmu lawannya yang sebenarnya. Karena itu, maka ia pun menjadi berdebar-debar melihat Ki Demang dan kawan-kawannya. Meskipun lawan Ki Demang itu masih belum menunjukkan kemampuan ilmunya, namun Ki Wirid pun meyakini bahwa orang yang bertempur melawan Ki Demang dan kawan-kawannya itu pun akan mampu berbuat sebagaimana lawannya. Tetapi Ki Wirid tidak sempat memperhatikan terlalu lama pertempuran itu. Ketika ia melihat bahwa keadaan Ki Demang dan kawan-kawannya menjadi semakin sulit, maka Sambi Wulung telah menggamitnya. Kemarilah, berkata Sambi Wulung. Ki Wirid tidak dapat membantah. Ia menyadari dengan siapa ia berhadapan. Ki Wirid berkata Sambi Wulung ketika mereka sudah mengambil jarak dari arna pertempuran. Lalu katanya selanjutnya, Kau tahu bahwa kawan-kawanmu itu sebentar lagi akan mati. Jadi yang akan mati bukan saudaraku dan kemanakanku. Ki Wirid termangu-mangu. Ia tidak dapat menjawab. Meskipun jantungnya bagaikan akan meledak oleh humpatan, tetapi ia harus menahan diri jika ia tidak ingin kulitnya terbakar lagi. Jika telapak tangan itu melekat di wajahnya, maka ia akan sangat mengalami kesakitan. Bahkan cacat. Dalam pada itu, Sambi Wulung pun telah berkata pula, Ki Wirid, sebelum saudara dan kemanakanku selesai, maka aku harus sudah menjatuhkan hukumanmu. Wajah Ki Wirid tiba-tiba menjadi pucat. Jika aku menunggu mereka, maka kau akan dapat mengalami kesulitan yang tidak akan dapat kau derita menjelang matimu. Karena itu, aku ingin menolongmu, berkata Sambi Wulung. Kau akan membunuhku bertanya Ki Wirid. Seorang yang untuk beberapa lama mempunyai kekuasaan yang tidak terbatas di kademangan itu. Sudah aku katakan, bahwa orang seperti kau ini tidak akan dapat sembuh lagi. Penyakitmu telah menjadi terlalu parah, jawab Sambi Wulung. Adalah di luar dugaan, bahwa Ki Wirid, yang berilmu tinggi itu tiba-tiba berkata dengan suara memelas, Aku minta ampun Kisanak. Aku berjanji untuk tidak melakukannya lagi. Sudah aku katakan, bahwa janjimu sama artinya dengan seekor serigala yang berselimut bulu domba. Jika aku melihat mangsa yang mampu menitikan air liurmu, maka kau tentu akan menerkamnya sebagaimana laku seekor serigala. Dengan demikian maka kau akan menjadi lebih berbahaya lagi. Tidak Kisanak. Aku bersumpah demi Yang Maha Agung, berkata Ki Wirid. Apakah kau masih percaya kepada Yang Maha Agung? Yang bertanya Sambi Wulung. Tentu. Aku adalah anak manusia yang dititahkan oleh Yang Maha Agung itu, jawab Ki Wirid. Ki Wirid. Kita sudah sama-sama tua. Karena itu, kau tidak dapat membohongi aku. Jika kau memang percaya kepada Yang Maha Agung, kau tidak akan berbuat sebagaimana kau lakukan. Kau telah mengatakan sendiri, bahwa hulu lukmu itu telah kau lekati rambut orang-orang yang pernah kau bunuh. Bahkan seratus orang. Nah, apakah orang yang percaya kepada Yang Maha Agung itu akan dengan mudah membunuh orang bertanya Sambi Wulung. Dan bagaimana dengan kau Ki Wirid itu justru bertanya. Kedudukan ku lain. Aku membunuh justru bagi ketenangan dan ketenteraman hidup manusia. Membebaskan sesama dari cengkraman ketakutan karena pola tingkahmu. Jika sampai hari ini kau telah membunuh seratus, maka jika kau masih tetap hidup, maka kematian itu akan bertambah seratus lagi. Nah, bukankah aku telah menyelamatkan sembilan puluh sembilan nyawa dibanding dengan nyawamu yang hanya satu geram Sambi Wulung. Wajah Ki Wirid memang menjadi semakin pucat. Ia sama sekali tidak mengira bahwa saat kematiannya akan datang begitu cepat. Ketika ia mendapat laporan dari Kai Prajak tentang tiga orang yang dengan sombong telah berani mempergunakan tempat yang disediakan baginya dan yang memang sering dipergunakan untuk memancing pertentangan itu, ia mengira bahwa ia akan dapat membunuh lagi. Dengan demikian ia akan dapat semakin meningkatkan wibawanya di kademangan itu. Bahkan jika yang dibunuh termasuk orang yang mempunyai bekal yang cukup banyak, maka bekal itu akan berarti pula baginya. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Sementara itu, jati wulung yang memang tidak ingin menunjukkan kemampuannya yang berlebihan di hadapan puguh, tidak mempergunakan ilmunya yang lain kecuali ilmu kanuragan serta tenaga cadangannya. Namun dengan demikian, Ki Demang dan ketiga orang kawannya sudah terlalu banyak mengalami kesulitan. Sementara itu, puguh memang telah memaksa diri untuk menyembunyikan kelemahannya. Tetapi dalam banyak hal jati wulung telah banyak memberi kesempatan kepada puguh untuk menghemat tenaganya. Bahkan kemudian, satu demi satu lawan-lawan jati wulung itu pun telah terluka. Bukan hanya segores kecil. Tetapi dua bahkan tiga atau empat luka yang menganga. Dengan demikian, maka Ki Demang dan tiga orang kawannya itu semakin lama menjadi semakin lemah. Puguh yang lemah itu ternyata masih memiliki kemampuan untuk sekedar melindungi dirinya sendiri. Tanpa banyak membuang tenaga, ia menghindari serangan-serangan yang datang dengan tergesa-gesa, karena jati wulung telah bergerak seperti seekor elang yang terbang menyambar-nyambar, sehingga lawan-lawannya tidak mempunyai banyak kesempatan. Sementara itu Sambi Wulung pun berkata kepada Ki Wirid yang pucat, saatnya telah tiba. Kau harus mati lebih dahulu dari Ki Demang dan kawan-kawannya. Ki Wirid menjadi semakin berdebar-debar. Namun ia masih juga memohon, apakah kau tidak dapat mengampuni aku? Aku bersumpah bahwa aku tidak akan melakukannya lagi. Sambi Wulung termangu-mangu sejenak. Namun katanya, kau memang harus mati. Kau tidak boleh melakukan pembunuhan-pembunuhan lagi. Jika aku mengampunimu, maka yang masih tetap hidup kemudian harus orang lain. Bukan Ki Wirid. Aku tidak tahu maksudmu, desis Ki Wirid. Sambi Wulung pun kemudian mendekati Ki Wirid sambil berkata, kau dalam keadaanmu yang lain masih akan tetap hidup. Tetapi Ki Wirid harus mati. Ki Wirid memang menjadi bingung. Namun Sambi Wulung tidak mempunyai banyak kesempatan. Selagi Puguh masih berusaha melindungi dirinya sendiri, maka ia harus melakukannya, agar Puguh tidak melihat kemampuannya. Jika Puguh sempat mengetahui ilmunya yang sangat tinggi, maka ia tentu akan menjadi semakin curiga kepadanya atau bahkan seandainya ia sempat mendapat kepercayaannya, maka orang-orang di sekitar Puguh lah yang akan menaruh kecurigaan itu. Karena itu, selagi Puguh masih bertempur, Sambi Wulung bertanya kepada Ki Wirid, aku ingin keputusanmu. Apakah kau benar-benar ingin tetap hidup dalam keadaan yang baru atau kau ingin mati bersama sifat dan watak jahatmu? Aku tidak mengerti, sahut Ki Wirid. Kau boleh tetap hidup, tetapi tanpa ilmu sebagaimana kau miliki sekarang, berkata Sambi Wulung, tetapi jika kau menolak, maka kau benar-benar akan mati. Wajah pucat Ki Wirid menjadi semakin pucat. Dengan bibir yang bergetar ia berdesis, jangan. Aku tidak mempunyai pilihan lain. Hanya ada dua kemungkinan itu. Hidup tanpa ilmu yang selama ini kau salah gunakan, atau mati dalam arti sebenarnya, geram Sambi Wulung. Ki Wirid benar-benar tidak berdaya. Kemungkinan yang dihadapkan kepadanya sama-sama pahit baginya. Namun ternyata nalurinya untuk bertahan hidup lebih kuat daripada harga dirinya. Karena itu, maka katanya, jangan bunuh aku. Baik, berkata Sambi Wulung, duduklah, apa maksudmu bertanya Ki Wirid. Duduklah. Jangan bertanya lagi. Waktuku sudah menjadi terlalu sempit. Sebentar lagi, pertempuran itu akan selesai, geram Sambi Wulung. Ki Wirid tidak dapat berbuat lain. Ia pun kemudian duduk di atas tanah. Namun sebagai seorang yang berilmu, maka dengan putus asa ia menunggu apa yang akan terjadi atasnya. Sudah diduga oleh Ki Wirid, bahwa Sambi Wulung pun kemudian telah duduk di belakangnya. Kedua tangannya telah melekat di punggungnya. Beberapa orang yang menyaksikan hal itu menjadi haran. Mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Sambi Wulung atas Ki Wirid yang selama ini ditakuti oleh orang-orang sekademangan, bahkan orang-orang dekademangan tetangga. Jati Wulung sempat menyaksikan apa yang dilakukan oleh Sambi Wulung. Tetapi ia justru telah berusaha agar Puguh tidak memperhatikannya. Ia telah melonggarkan tekanannya kepada lawan-lawannya, sehingga dengan demikian perhatian Puguh memang harus terpusat kepada lawannya yang terasa lebih berat mendekannya. Dengan demikian maka Puguh memang tidak begitu sempat memperhatikan apa yang dilakukan oleh Sambi Wulung meskipun sekilas ia telah sempat melihat pula. Sementara itu, Ki Wirid yang telah mengetahui apa yang akan dilakukan oleh Sambi Wulung hanya sempal mengeluh di dalam hati. Ia pun sadar, bahwa petualangannya telah berakhir sampai saat itu, saat ia bertemu dengan orang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Sejenak kemudian terasa getaran dari telapak tangan Sambi Wulung bagaikan merambat ke dalam tubuhnya. Getaran yang semakin lama menjadi semakin kuat. Bahkan kemudian getaran itu seakan-akan telah menganduk isi dadanya. Ki Wirid merasakan, nafasnya menjadi sesat. Rasa-rasanya dadanya menjadi panas. Bahkan kemudian darah di jantungnya menjadi bagaikan mendidih. Perasaan sakit yang sangat telah mencengkam, sehingga pada satu saat, dadanya bagaikan telah meledak. Ki Wirid pun kemudian menjadi sangat lemah. Kepalanya tertunduk dalam-dalam, sementara Sambi Wulung telah melepaskan tangannya yang melekat di punggung lawannya itu. Ki Wirid tidak mampu bertahan ketika darah meleleh dari sela-sela bibirnya. Namun yang kemudian telah diusapnya dengan kain panjangnya. Ki Wirid, desis Sambi Wulung, kau sadar apa yang terjadi atas dirimu. Ki Wirid yang masih duduk itu mengangguk. Hanya dengan demikian kau membuktikan kesungguhan sumpahmu, bahwa kau tidak akan membunuh lagi, berkata Sambi Wulung. Sekali lagi Ki Wirid mengangguk. Sekarang berdirilah. Kau akan tetap hidup dalam keadaan yang lain dari hidupmu yang lewat. Kau harus menyesuaikan dirimu dan bertingkah laku sebagaimana keadaanmu sekarang, berkata Sambi Wulung. Betapa lemahnya tubuh Ki Wirid, namun ia pun kemudian berusaha untuk bangkit berdiri. Tulang-tulangnya bagaikan menjadi lemah dan tidak berdaya. Aku telah kehilangan ilmuku, berkata Ki Wirid. Ya, kau tidak akan mungkin membangunkannya kembali sebagaimana pernah kau miliki. Seandainya kau akan mencobanya lagi, maka dukungan kewadaganmu tidak akan memungkinkan lagi, berkata Sambi Wulung. Ki Wirid menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Aku harus meninggalkan tempat ini. Aku akan benar-benar menjadi pengembara dan peminta-minta. Kau tidak mempunyai landasan hidup? Maksudku tempat inggal atau semacam itu bertanya Sambi Wulung. Aku akan kembali kepada keluarga ku yang aku tinggalkan untuk menuruti kesenangan hatiku selama ini. Aku mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang aku lupakan untuk waktu yang lama. Mudah-mudahan mereka mau menerima aku kembali dalam keadaan seperti ini, The Siski Wirid. Sambi Wulung menarik nafas dalam-dalam. Ada perasaan ibah di dalam hatinya. Tetapi jika orang itu masih memiliki kemampuan, ia tentu masih akan kambuh lagi dan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Dalam pada itu, Jati Wulung pun telah memutuskan untuk menyelesaikan pertempuran itu. Ki Demang benar-benar sudah tidak berdaya, sementara ketiga orang kawannya telah terluka. Dengan nada keras Jati Wulung pun kemudian berkata lantang, Hi, apakah kalian masih akan bertempur terus? Lihat, orang yang kau banggakan telah menyerah. Ki Demang memang sempat menyaksikan Ki Wirid itu berdiri tegak di hadapan Sambi Wulung yang justru mendorong Ki Wirid mendekati arna pertempuran. Katakan kepada mereka, agar mereka menyerah saja, Desis Sambi Wulung. Ki Wirid bergerak beberapa langkah maju dengan lemah. Kemudian katanya dengan nada rendah, Ki Demang. Sudahlah. Aku memang sudah menyerah. Ki Demang mendengar suara Ki Wirid itu. Ia pun tidak mempunyai pilihan lain. Ia pun ternyata telah tergores pedang Jati Wulung pula sebagaimana kawan-kawannya yang lain, termasuk Ki Prajak. Karena itu, maka Ki Demang telah memberikan isyarat kepada kawan-kawannya untuk menghentikan pertempuran. Lepaskan senjata kalian, Geram Jati Wulung. Ki Demang dan ketiga orang kawannya itu pun telah melepaskan senjata mereka. Namun dalam pada itu, Puguh yang lemah itu nampaknya menjadi sangat letih. Karena itu, maka Jati Wulung yang telah menyerungkan pedangnya itu pun telah mendekatinya, membantu Puguh menyerungkan pedangnya pula. Dengan nada tinggi Jati Wulung itu pun kemudian berkata, Anakku sedang sakit. Kalian telah memaksanya untuk mengerahkan tenaga. Karena itu maka jika terjadi sesuatu atas anakku, kalian semuanya harus mati. Wajah Ki Demang dan kawan-kawannya menjadi pucat. Sementara itu Sambi Wulung berkata, Nah, Ki Demang, apakah permainan buruk seperti ini masih akan kalian lakukan untuk seterusnya? Ki Demang menundukkan kepalanya. Ketika sekilas ia memandang wajah Ki Wirid, maka Ki Wirid pun telah menunduk pula. Jawablah Ki Demang. Kaulah Demang di sini. Bukan Ki Wirid. Sejak hari ini, Ki Wirid telah menyatakan untuk tidak akan mencampuri persoalan dan tugas-tugasmu lagi. Karena itu segala sesuatunya tergantung kepadamu, berkata Sambi Wulung. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada rendah ia berkata, Aku akan berbicara dengan Ki Wirid. Lakukanlah, berkata Sambi Wulung, Terserah apa yang akan kalian putuskan. Aku akan meninggalkan tempat ini, karena aku memang sedang dalam perjalanan jauh bersama adik dan kemanakanku yang sakit itu. Tetapi ingat, pada saat yang lain, jika kemanakanku itu sudah sembuh, maka aku akan kembali ke tempat ini. Aku akan berbicara dengan orang-orang kademangan ini. Jika aku masih menjumpai pemerintahan yang timpang, maka aku tidak akan mengambil tindakan sendiri. Tetapi aku akan melaporkannya kepada para pemimpin di Pajang. Jika kalian tahu bahwa sepasukan prajurit telah menghancurkan Song Lawa, maka sepasukan prajurit akan dapat merombak kera pemerintahan di sini. Ki Demang mengangguk-angguk. Sementara itu Sambi Wulung berkata selanjutnya, Bicarakan segera. Kami akan melanjutkan perjalanan kami yang terhenti. Ki Demang termangu-mangu. Apakah benar hanya begitu saja mereka akan meninggalkan kademangan itu setelah terjadi pertempuran? Apakah mereka tidak akan memanfaatkan kemenangan mereka untuk kepentingan apapun? Di saat Ki Demang termangu-mangu, maka Ki Wiriklah yang bertanya, apakah kalian tidak akan singgah di kademangan ini? Sambi Wulung lah yang menjawab, tidak. Aku tidak akan singgah. Aku sudah kehilangan banyak waktu. Tetapi kemanakanmu sakit, berkata Ki Wirik pula. Ia tidak apa-apa. Jika ia mengalami kesulitan, maka kalianlah yang harus bertanggung jawab, jawab Sambi Wulung. Ki Wirik tidak mempersilahkannya lagi. Namun sebenarnya lah bahwa ia juga merasa heran, bahwa ketiga orang itu begitu saja meninggalkan mereka. Ki Demang yang semula mengira akan menerima pembalasan yang pahit, ternyata tidak sama sekali. Orang-orang itu pergi begitu saja setelah perkelahian itu selesai dan mereka menangkan. Mereka akan dapat berbuat apa saja yang mereka kehendaki atas kami. Bahkan membunuh sekalipun, desis Ki Demang di dalam hatinya. Tetapi sebenarnya lah ketiga orang itu pun telah minta diri untuk meneruskan perjalanan. Ki Demang dan kawan-kawannya termangu-mangu. Namun kemudian mereka pun mulai memperhatikan luka-luka mereka yang pedih. Beberapa goresan luka telah mengoyak kulit mereka. Namun luka-luka itu nampaknya tidak berbahaya bagi keselamatan jiwa mereka. Selagi mereka termangu-mangu, maka Ki Wirid pun telah melangkah untuk mengambil luuknya yang tergolek di tanah. Kemudian dengan suara yang parau Ki Wirid itu berkata, Ki Demang. Aku pun ingin minta diri. Tidak pantas aku tetap berada di sini dan membayangi kuasa Ki Demang. Aku memang tidak berhak berbuat seperti itu. Karena itu, maka biarlah aku meninggalkan kademangan ini. Kemudian aku mohon, Ki Demang dapat memerintah kademangan ini dengan sebaik-baiknya sebagaimana saat-saat aku belum datang di kademangan ini. Selama ini aku sudah mengacaukan pemerintahan Ki Demang. Karena itu aku minta maaf. Sebagai kenang-kenangan kehadiranku yang sangat merugikan di kademangan ini, aku akan menyerahkan senjat pusak aku ini. Biarlah Ki Demang menyimpannya, agar setiap kali Ki Demang akan dapat mengingat bencana yang pernah menimpa kademangan ini. Ki Demang memang menjadi bingung. Ia tidak mengerti kenapa hal itu dilakukan oleh Ki Wirid. Ki Demang tidak tahu, bahwa Ki Wirid bukan lagi Ki Wirid yang tadi datang bersamanya ke simpang empat itu untuk mencegat orang-orang yang dianggapnya terlalu sombong. Apa yang sebenarnya telah terjadi bertanya Ki Demang? Tidak apa-apa, jawab Ki Wirid, sikap ketiga orang itu telah membuka hatiku. Aku tidak pantas untuk melakukan pemerasan untuk seterusnya. Tetapi Ki Wirid masih mempunyai barang-barang berharga di kademangan. Tetapi Ki Wirid menggeleng. Katanya, aku sudah tidak memerlukannya lagi. Jika kau kenal pemiliknya, kembalikan kepadanya. Ki Demang menjadi semakin heran. Apalagi ketika pusaka Ki Wirid itu pun telah diberikannya kepadanya pula. Tetapi Ki Demang yang kebingungan itu tidak sempal mendapat banyak penjelasan. Ki Wirid pun kemudian melangkah pergi sambil berkata, aku minta diri. Sekarang bertanya Ki Demang keheranan. Ya, sekarang, jawab Ki Wirid, semakin cepat semakin baik bagi Ki Demang dan bagi kademangan ini. Ki Demang memang tidak mendapat kesempatan untuk mencegah ketika Ki Wirid kemudian berjalan dengan langkah yang berat. Tubuhnya nampak begitu letih dan bahkan keseimbangannya seakan-akan tidak utus lagi. Namun Ki Wirid itu berjalan terus tanpa berpaling lagi. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah terjadi dengan Ki Wirid, The Siski Demang. Peristiwa ini benar-benar membuat aku menjadi pening. Sulit untuk dipercaya bahwa apa yang kita alami ini memang sebenarnya lah seperti yang kita lihat sekarang ini. Bukan sekedar sebuah mimpi atau sebuah angan-angan yang hampa. Mereka memang telah pergi Ki Demang, The Siski I Prajak sambil berdesis menahan pedih. Kenapa Ki Wirid pun ikut pula meninggalkan tempat ini? Apalagi ia telah meninggalkan barang-barangnya yang berharga, seakan-akan begitu saja dilupakan setelah ia bekerja keras untuk memilikinya dengan segala macam kera, berkata Ki Demang. Agaknya ia telah membawa bekal uang yang cukup, The Siski I Prajak. Ia memang membawa uang, sahut Ki Demang, tetapi seberapa uang yang dapat dibawa di kantongnya itu.